Menghadapi ketidakpuasan Azure Dragon, leluhur darah langsung menoleh dan mengabaikannya. Azure Dragon tak dapat menahan perasaan tak berdaya. Dia khawatir Qin Fei Yang mungkin memaksanya memberikan intisari hukum, jadi dia tidak mengatakannya keras-keras. Tanpa diduga, leluhur darah membantunya mengatakannya. Orang gila itu berkata dengan heran, hukum lahap, hukum kehidupan, dua hukum tertinggi, lumayan. Azure Dragon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di usianya yang sekarang, kalau dia belum memahami satu atau dua hukum tertinggi, maka sesungguhnya dia lebih bodoh dari seekor babi. Namun, dibandingkan dengan anak muda di depannya, sungguh tidak ada yang bisa dibandingkan. Qin Fei Yang merenung sebentar lalu menyerahkan intisari hukum melahap dan kehidupan kepada naga biru. Dewa naga biru terkejut dan kemudian tidak bisa menahan senyum pahit, seperti yang diharapkan. Orang gila, Yun Zi Yang juga cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan begitu bermurah hati dan memberikan dua lambang hukum tertinggi kepada naga biru sekaligus. Daifuku di sebelahnya tampak iri. Kapan dia akan diperlakukan seperti Azure Dragon? Namun begitu pikiran ini muncul, dia tidak dapat menahan tawanya sendiri. Diperlakukan seperti Azure Dragon hanyalah hayalan belaka. Karena bagaimanapun juga, dia tidak dapat dibandingkan dengan Azure Dragon. Misalnya, naga biru pernah melindungi alam awan langit dan ras manusia, dan dia layak mendapatkan rasa hormat dan perhatian Qin Fei Yang. Hanya leluhur darah yang tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qin Fei Yang, dia masih tahu karakter Qin Fei Yang. Naga biru telah melakukan banyak hal untuk alam awan langit dan ras manusia. Dengan karakter Qin Fei Yang, dia pasti akan memberikan perhatian khusus padanya. Lebih-lebih lagi. Sekarang, Qin Fei Yang juga mengerti bahwa kaisar manusia dan kaisar bulu dibesarkan oleh naga biru dan empat binatang suci. Hal ini tidak diragukan lagi memperdalam hubungan mereka. Qin Fei Yang adalah orang seperti itu. Dia akan membalas kebaikan. Meskipun Azure Dragon tidak berhutang apapun pada Qin Fei Yang, kebaikan Azure Dragon kepada kaisar manusia dan kaisar bulu setara dengan kebaikannya. Senior, tolong jangan menolak. Qin Fei Yang menyodorkannya ke tangan naga biru dan melanjutkan, kau juga tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Sejujurnya, dua versi miniatur hukum ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan untuk ras manusia selama ini. Saya benar-benar malu. Azure Dragon buru-buru melambaikan tangannya. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu katakan. Di seluruh alam awan langit, siapapun bisa mengucapkan kata, malu, tapi kamu tidak bisa. Karena kamu mempunyai hati nurani yang bersih terhadap alam awan langit. Kata Qin Fei Yang. Mengapa setelah mendengar kata-katamu, lelaki tua ini terdengar sangat mulia. Naga Azure tercengang. Kamu selalu hebat. Qin Fei Yang tersenyum. Naga Azure tersenyum pahit. Saya katakan, apakah kamu sudah selesai, orang tua? Ini tanda terima kasih dari Junior. Ambil saja. Tidak ada yang mengatakan apapun tentangmu. Kenapa kamu bertele-tele? Leluhur darah menatap Naga Azure dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah, baiklah. Orang tua ini akan menyimpannya. Kalian semua mengatakan bahwa orang tua ini sok di depan orang lain. Azure Dragon mengangguk. Itu benar. Dengan karakter Qin Fei Yang, jika itu orang lain, apalagi lambang hukum terkuat, bahkan jika itu hanya sehelai rambut, mereka bisa melupakan untuk mencabutnya. Kata leluhur darah acuh tak acuh. Batuk, batuk. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata tanpa berkata apa-apa, leluhur tua, apakah maksudmu aku ini orang yang kikir? Bukankah itu benar? Sang leluhur darah bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau dipikir-pikir, dia memang seperti ini terhadap orang luar. Tidak ada alasan untuk membantah. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, Qin tua, aku tidak keberatan memberinya hukum melahap, tapi tidakkah kau ingin menyerahkan inti dari hukum kehidupan itu kepada istrimu. Yun Zi Yang tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, kakak ipar juga menguasai hukum kehidupan. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Yun Zi Yang terdiam. Dalam hatinya, dia juga merasa mengagumi Qin Fei Yang. Wanita itu menguasai hukum kehidupan, tetapi dia memberikan intisarinya kepada orang luar. Sikap seperti ini sungguh tidak sebanding dengan orang biasa. Kalau begitu, tinggalkan saja dia. Orang tua ini hanya membutuhkan inti dari hukum defor. Kata Naga Biru buru-buru. Tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jika Putri Duyung ada di sini, dia pasti akan mendukungnya. Di samping itu, harta karun ilahi lonceng langit memiliki begitu banyak lambang. Jika ada kesempatan di masa depan, ia dapat menemukan lambang hukum kehidupan lainnya. Jika keberuntungannya bagus. Mungkin dia bahkan dapat menemukan warisan makna mendalam yang hakiki. Melihat ke arah Qin Fei Yang yang teguh hatinya, Naga Biru menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata penuh terima kasih. Terima kasih, lelaki tua ini akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Qin Fei Yang tersenyum tipis lalu mengeluarkan ringkasan hukum api lainnya dan menyerahkannya kepada Daifuku. Hah! Daifuku menatap Qin Fei Yang dengan heran. Meskipun kamu juga menguasai hukum ruang waktu, tidak ada cara lain. Hanya ada dua intisari hukum ruang waktu ini. Aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu, jadi aku minta maaf. Intisari hukum api ini, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menyimpannya. Qin Fei Yang tersenyum. Saya. Ini. Daifuku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan memberinya sebuah lambang, apalagi lambang hukum terkuat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bukan saja dia yang berinisiatif memberikan sebuah ringkasan, tetapi dia juga menyampaikannya dengan sangat sopan, sehingga membuatnya merasa malu. Karena sejak dia bertemu Qin Fei Yang, Qin Fei Yanglah yang merawatnya. Dia tidak melakukan apapun. Orang yang seharusnya paling banyak meminta maaf adalah dia. Ambil ini. Qin Fei Yang sudah sangat murah hati memberimu intisari hukum api. Pikirkanlah, kau telah bersama orang-orang Feng selama bertahun-tahun. Apa yang telah diberikan orang-orang Feng kepadamu? Kata leluhur darah dengan ringan. Aku tidak keberatan. Benar-benar. Saya bahkan tidak berani memikirkannya. Saya benar-benar malu. Saya tidak membantu sama sekali dan malah mengambil epitome. Daifuku buru-buru menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Leluhur darah menganggup tanda mengerti dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku salah paham. Aku minta maaf. Tidak perlu, tidak perlu. Daifuku melambaikan tangannya berulang kali. Dia tidak mampu menerima permintaan maaf dari leluhur darah. Kinfei yang kembali memasukkan inti sari ke tangan Daifuku. Terima kasih. Daifuku tersenyum penuh terima kasih. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menatap Frenzi dan Yunzi yang tidak sabaran. Dia berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa melakukannya sendiri. Ketika Frenzi dan Yunzi yang mendengar ini, mereka tidak berniat bersikap sopan. Mereka langsung menerkam ke depan dan masing-masing meraih lambang hukum ruang waktu. Yunzi yang memutar matanya dan segera mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih lambang hukum kehancuran. Yunzi yang, kamu keterlaluan. Melihat itu, si gila langsung meraung. Apa? Kamu belum memahami hukum penghancuran, namun kamu ingin merebutnya dariku. Yunzi yang dengan gembira memeluk dua kotak logam itu, berjaga-jaga terhadap Frenzi seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Siapa bilang aku tidak memilikinya? Lagi pula, Kintua juga memilikinya. Kintua telah berada di harta karun ilahi lonceng langit begitu lama, tetapi dia belum menemukan inti sari yang cocok. Kau tidak bisa membiarkannya bekerja tanpa imbalan, kan? Jangan terlalu egois. Kata Frenzi dengan marah. Hah! Yunzi yang tertegun dan menatap Kinfei yang diseberangnya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu benar-benar menginginkannya, ambil saja. Sedangkan aku, kamu bisa mencarinya nanti. Jika kamu tidak merasa malu, ambil saja. Frenzi mencibir. Hah! Yunzi yang tertawa datar dan dengan enggan meletakkan kembali inti sari hukum penghancuran itu ke atas meja kopi. Dia sedikit malu. Karena Kinfei yang sudah cukup baik padanya. Dia tidak hanya memberinya senjata sovereign untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga membantunya mengurus keluarganya. Dia tidak bisa merebutnya dari Kinfei yang. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bahan gosip. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Frenzi mendengus dingin dan melirik Kinfei yang. Dia berkata dengan tidak senang, tidak bisakah kamu bersikap murah hati. Ada pepatah yang mengatakan, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang terakhir. Kita semua ada di pihak yang sama. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, jangan marah. Sebenarnya, aku hanya mengujinya untuk melihat seperti apa karakter aslinya. Jadi begitu. Frenzi tiba-tiba mengerti. Orang ini memang penuh jebakan. Kinfei yang melirik Yunzi yang. Dari sudut pandang saat ini, orang ini masih tidak buruk. Dia menoleh untuk melihat leluhur darah dan berkata sambil tersenyum, Leluhur, bagaimana denganmu? Leluhur darah melirik ke dua belas lambang hukum biasa yang tersisa, lalu melihat lambang hukum kematian dan hukum waktu. Tentu saja, dia tidak peduli dengan inti hukum biasa. Dia telah memahami makna hakiki hukum kematian dan tidak lagi membutuhkannya. Dengan cara ini, hanya hukum waktu yang tersisa. Namun, selama kurun waktu ini, dia dengan gila-gilaan melahap jiwa-jiwa mayat hidup untuk memperbaiki hukum waktu. Dan sekarang, dia mendapat panen kecil. Dia yakin bahwa sebelum meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, dia pasti bisa mengandalkan penyerapan jiwa-jiwa mayat hidup untuk meningkatkan hukum waktu kemakna yang hakiki. Jadi, jika dia menyatu dengan lambang hukum waktu ini sekarang, itu akan sia-sia. Lupakan saja, kamu bisa menyimpannya dulu. Leluhur darah merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak menginginkannya. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu tidak memahami hukum waktu? Leluhur darah tersenyum dan berkata, Bukankah aku melahap jiwa mayat hidup untuk meningkatkan kekuatan hukum waktu? Jika kau menemukan lambang hukum kehancuran lainnya, kau dapat menyerahkannya pada leluhur ini. Kau juga memahami hukum penghancuran. Qin Fei Yang terkejut. Ya, leluhur darah mengangguk. Luar biasa. Hukum kematian, hukum waktu, hukum kehancuran. Seperti yang diharapkan. Tak satu pun dari kalian monster tua yang berkarakter sederhana. Frenzy tertawa. Batuk, batuk. Leluhur darah terbatuk beberapa kali dan berkata dengan wajah muram, Bisakah kau setidaknya memberiku sedikit rasa hormat? Monster tua apa? Kedengarannya sangat tidak mengenakan. Kamu ingin dihormati? Frenzy menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh tak acuh, carilah dia. Dia pasti akan menghormati. Jangan bersikap kasar. Leluhur darah memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Karena kita sudah ditugaskan, mari kita bergegas ke tempat berikutnya. Kamu tidak akan berlatih. Mengapa kamu masih bersama kami? Qin Fei Yang menatap Frenzy dan leluhur darah dengan curiga. Raja Kekacauan Ilahi telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Apa yang perlu dilatih? Saudara Serigala dan istrinya memiliki selusin senjata ilahi penguasa. Selama mereka tidak bertemu dengan Raja Ilahi Kekacauan, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Tetapi leluhur-leluhur dan aku hanya memiliki empat senjata ilahi penguasa secara total. Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Frenzy cemberut. Hah? Sebenarnya ada saat-saat ketika anda merasa takut. Qin Fei Yang terkejut. Aku peringatkan kamu, jangan mengolok-olokku. Kalau aku marah, aku tidak akan mengenali siapapun. Frenzy melotot tajam ke arah Qin Fei Yang. Dia juga merasa tidak beruntung dalam hatinya. Mengapa ada perintah hadiah untuknya? Dia bahkan belum berjalan-jalan di sekitar harta karun ilahi lonceng langit. 3782. Perintah pembunuhan ini sungguh datang pada saat yang tidak tepat. Leluhur darah juga sedikit kesal. Kalau saja tidak ada perintah pembunuhan, dia tetap bisa memburu boneka-boneka dan melahap jiwa-jiwa mayat hidup tanpa hambatan. Tapi sekarang, dia harus mulai khawatir. Sebab jika keributannya terlalu besar, bisa saja menarik perhatian Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Raja Iblis lainnya. Jika dia tidak bisa berburu dengan bebas, akan agak sulit untuk memperkuat hukum waktu ke tingkat tertinggi. Azure Dragon tersenyum dan berkata, Baguslah kalau semua orang bersama. Setidaknya kita bisa saling menjaga. Oke. Daifuku juga mengangguk setuju. Sekarang dia juga sangat khawatir tentang Putri Huofeng. Meskipun seperti yang dikatakan orang gila, Putri Huofeng dan Serigala Bermata Putih memiliki lebih dari selusin senjata ilahi penguasa, bagaimana jika mereka bertemu dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal? Belum lagi Raja Ilahi Kekacauan Primal, meski mereka hanya menghadapi dua Raja Iblis, mereka tetap akan mendapat masalah. Terlebih lagi, kali ini, Raja Ilahi Kekacauan Primal telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepada semua senjata ilahi penguasa dan mayat hidup di seluruh harta ilahi lonceng langit. Dengan kata lain, musuh yang mereka hadapi sekarang bukan hanya makhluk mengerikan seperti Raja Ilahi dari Kekacauan Primal, tetapi juga semua senjata ilahi penguasa dan mayat hidup. Tak seorang pun tahu berapa banyak senjata ilahi penguasa yang ada di harta karun ilahi lonceng langit. Tidak seorang pun tahu berapa banyak mayat hidup seperti pria parubaya berpakaian hitam yang telah menguasai hukum waktu tingkat tertinggi. Jadi, masa depannya mengkhawatirkan. Tidak ada gunanya khawatir. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lagipula, bukankah kita sudah memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal? Mungkin akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kinfei yang tersenyum menghibur. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Kalau tidak, mulai saat ini, kita akan jatuh ke dalam situasi sulit di harta karun ilahi lonceng langit. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Sigila memandang Kinfei yang dan bertanya, apakah masih ada ramuan herbal lainnya? Masih ada kayu yin yang dan buah kematian, tapi api petir yang merepotkan. Tunggu. Sepertinya kita tidak memeriksa cincin semesta dengan saksama. Mungkinkah ada api petir yang ekstrim di dalamnya? Kinfei yang melirik lusinan cincin kosmos di atas meja, matanya penuh harapan. Jika memang ada, maka dia tidak perlu lagi mencari api petir yang ekstrim kemana-mana. Kalau begitu, cepat cari dengan teliti. Leluhur darah mendesak. Ia kemudian menoleh ke pria parubaya berpakaian hitam yang berdiri di luar pintu dan berteriak. Jangan hanya berdiri di sana. Masuklah dan bantu. Aku. Pria parubaya berpakaian hitam itu menunjuk hidungnya dan bertanya, bolehkah saya masuk? Ada pun tongkat ilahi sembilan api, sudah tersembunyi di dalam tubuh pria parubaya berpakaian hitam itu. Omong kosong. Bukankah aku baru saja memintamu untuk masuk dan membantu? Leluhur darah terdiam. Apakah ada yang salah dengan kemampuan pemahamannya? Saya sudah menjelaskannya dengan jelas, tetapi Anda masih tidak mengerti. Baiklah, baiklah, baiklah. Pria parubaya berpakaian hitam itu menganggup dan melangkah hati-hati ke dalam kastil. Seolah-olah kastil itu ingin melahapnya. Di sini sangat aman. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Leluhur darah tidak berdaya. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum malu. Dia berjalan cepat ke meja teh dan mencari setiap cincin kosmos dengan hati-hati bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Oh benar juga, siapa namamu? Qin Fei Yang menatap pria parubaya berpakaian hitam dan bertanya. Li Zhongsheng. Pria parubaya berpakaian hitam itu berpikir sejenak dan menjawab. Siapa namamu? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah itu nama aslimu? Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi sekarang begitu. Karena aku telah terlahir kembali, aku dipanggil Li Zhongsheng. Mengenai namaku sebelumnya, itu semua sudah berlalu. Jadi, ingatanmu dari kehidupan sebelumnya sudah pulih? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Setelah aku berhasil melampaui kesengsaraan, aku telah memulihkan ingatanku dari kehidupanku sebelumnya. Tetapi kenangan itu menyakitkan, jadi lebih baik tidak disebutkan. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menatap Li Zhongsheng dalam-dalam dan tidak bertanya apa-apa lagi. Pastilah terjadi pertempuran yang mengerikan sebelum harta karun ilahi lonceng surga menjadi seperti ini. Li Zhongsheng mungkin telah menyaksikan kematian tragis anggota keluarganya satu demi satu dan penderitaan harta karun ilahi lonceng surga, jadi dia tidak ingin mengingatnya. Dia pun yakin. Tidak seorang pun bersedia menyebutkan kenangan seperti itu lagi. Leluhur darah bertanya, lalu, berapa banyak harta karun ilahi lonceng surga yang ada untuk mayat hidup sepertimu yang telah menguasai ilmu mendalam terkuat dan terunggul? Saya benar-benar tidak tahu ada berapa jumlahnya. Sejauh yang saya ketahui, ada sekitar 40 hingga 50 dari mereka. Li Zhongsheng merenung sejenak dan berkata, Mustahil. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Hanya Li Zhongsheng yang mengenal begitu banyak dari mereka. Jadi mulai sekarang, kalian semua harus bersikap tenang, karena mereka semua akan mengejar kalian. Lebih baik jika kamu bisa menemukan tempat untuk bersembunyi di masa depan dan tidak muncul lagi. Ketika saatnya tiba, segera tinggalkan Heaven Bell Divine Tracer. Sekarang, Li Zhongsheng harus mempertimbangkan keselamatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena sekarang, dia sudah menaiki kapal bajak laut. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya dalam bahaya, maka dia juga akan dalam bahaya. Bahkan, dia berada dalam bahaya yang lebih besar. Karena Raja Dewa Kekacauan dan Raja Iblis tidak akan melepaskan orang-orang yang menghianati mereka. Bersembunyi. Orang gila itu bergumam dan tertawa, ini benar-benar bukan gaya kami. Selain itu, jika kami benar-benar bersembunyi, kami mungkin tidak akan bisa meninggalkan harta karun ilahi lonceng surga di masa mendatang. Mengapa kamu berkata begitu? Li Zhongsheng curiga. Karena mereka pasti akan menyegel pintu keluar harta karun ilahi lonceng surga. Kata orang gila. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan merinding di hati mereka. Mereka sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Karena Raja Dewa Kekacauan sudah mengeluarkan perintah pembunuhan, maka dia pasti akan memerintahkan penyegelan pintu keluar dan bahkan mungkin mengirim Raja Iblis untuk menjaga pintu keluar. Ini sama saja dengan menutup jalan keluar mereka. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus menghadapi mereka secara langsung. Kita tidak bisa melarikan diri. Kata orang gila. Mendesah. Li Zhongsheng mendesah pelan dan berkata, sepertinya kita hanya bisa berharap pil penghancur penghalang mayat hidup dapat membuat Raja Dewa Kekacauan berkompromi. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ya. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah pil penghancur penghalang mayat hidup. Si gila mengangguk. Saya menemukan sesuatu. Tiba-tiba. Suara Daifuku terdengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya buru-buru menoleh dan melihat Daifuku mengeluarkan sebuah kotak besi. Kotak besi ini seukuran telapak tangan orang dewasa. Ada segel di situ. Leluhur darah mengambil kotak besi itu dan segera menghapus segelnya. Ketika dia membukanya, dia melihat sekumpulan api petir seukuran kepalan tangan bayi mengambang diam-diam di dalamnya, memancarkan aura yang sangat murni. Benarkah ada? Orang gila itu tertegun. Qin Fei Yang juga memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia mengambil api petir yang ekstrim dari leluhur darah dan berkata, Kalian teruslah mencari. Aku akan memurnikan satu terlebih dahulu jika terjadi keadaan darurat. Oke. Semua orang mengangguk. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang keluar sambil membawa sebuah kotak giyok. Di dalam kotak giyok itu terdapat pil penghancur penghalang mayat hidup. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya mencari di semua cincin alam semesta, tetapi mereka hanya menemukan api petir yang ekstrim dari sebelumnya. Li Zhongsheng menjelaskan, api petir yang ekstrim sangat berbahaya bagi mayat hidup, jadi dalam keadaan normal, bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan menyentuhnya. Apakah kamu memilikinya? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Aku pernah menemui beberapa api petir yang ekstrim sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apakah api itu telah diambil oleh seseorang. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan bertanya, apakah jauh? Tidak jauh. Jika kita teliti semuanya, hanya butuh waktu sekitar dua tahun. Kata Li Zhongsheng. Hah. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mungkin dua tahun dianggap tidak terlalu lama? Sungguh sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan konsep waktu ini. Karena di alam awan langit, dua tahun sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, situasi di harta karun ilahi lonceng langit berbeda. Di sini, mereka tidak dapat membuka terowongan ruang waktu atau mengaktifkan artefak ilahi teleportasi. Kemanapun mereka pergi, mereka hanya dapat mengandalkan terbang, yang tentu saja akan meningkatkan biaya waktu secara signifikan. Kalau begitu, tak perlu bersusah payah. Karena jika Raja Ilahi Kekacauan Primal benar-benar tertarik, dia pasti akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Kata Qin Fei Yang. Masuk akal. Sekarang, kita hanya perlu menemukannya dan memverifikasi kemampuan pil penghancur penghalang mayat hidup di depannya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu akan tergantung pada keberuntungan kita. Yun Zi Yang mendesah. Situasi seperti ini, di mana hidup mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, sungguh tidak mengenakan. Jangan terlalu banyak berpikir, makin dipikirkan makin pusing kepala. Walaupun berita ini belum menyebar ke seluruh harta karun ilahi lonceng langit, mari kita bergegas dan menemukan lebih banyak miniatur hukum. Kata Qin Fei Yang. Tidak ada cara untuk mengirim pesan di sini, jadi kecepatan penyebaran perintah pemusnahan sangat lambat. Meskipun senjata ilahi berdaulat dapat berkomunikasi satu sama lain, tidak semuanya memiliki jembatan kontrak, jadi sekarang, mereka masih punya waktu untuk bersiap. Pimpin jalan. Leluhur darah memandang Li Zhong Sheng dan berkata. Suara mendesing. Langsung. Sekelompok orang bergegas keluar dari kastil kuno satu demi satu. Adapun miniatur hukum yang tersisa, Qin Fei Yang menempatkannya di aula kastil kuno. Karena saat ini, tidak ada tempat yang lebih aman daripada kastil kuno. Ketika kastil kuno menghilang dari tubuh Qin Fei Yang, sekelompok orang menghilang secepat kilat di bawah pimpinan senjata ilahi berdaulat, tongkat ilahi sembilan api. Mereka pastinya harus membiarkan senjata ilahi berdaulat membawa mereka. Lagi pula, kecepatan senjata ilahi berdaulat itu cepat dan dapat menghemat banyak waktu mereka. Sekitar setengah bulan kemudian. Di bawah bimbingan Li Zhong Sheng, Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di depan gletser. Suara mendesing. Angin dingin bertiup kencang, dan arus dinginnya menusup tulang. Seolah-olah mereka telah memasuki musim dingin yang dingin. Tetapi sebelum memasuki gletser, Li Zhong Sheng tiba-tiba berhenti. Ada apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Li Zhong Sheng dengan curiga. Ini. Li Zhong Sheng menatap gletser, dan matanya tampak sedikit tidak biasa. Apa yang sedang kamu lihat? Frenzi penasaran. Li Zhong Sheng menarik kembali pandangannya, menatap Qin Fei Yang, dan mendesah, Sebenarnya aku tidak ingin membawamu ke sini. Mengapa? Semua orang bingung. Karena mayat hidup di sini, adalah seorang wanita. Li Zhong Sheng berkata dengan malu-malu. Wanita. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, dan wajah mereka menjadi aneh. Singkatnya, jangan menyakitinya nanti. Jika memungkinkan, sebaiknya kita membujuknya untuk ikut bersama kita. Jika kita bisa membantunya membuang tubuhnya yang mati, itu akan sangat bagus. Li Zhong Sheng berkata dengan tatapan memohon. Apakah kamu menyukai wanita ini? Frenzi menatapnya dengan nada menggoda. Wajah tua Li Zhong Sheng memerah. Pertanyaan ini terlalu langsung. Frenzi menepuk bahu Li Zhong Sheng dan menyeringai, Pak Tua Li, semua orang menyukai keindahan. Ini hal yang sangat umum, apa yang kamu takutkan? Hah! Li Zhong Sheng tertawa datar. 3783 Yun Xiang merenung sejenak lalu mengerutkan kening, Setelah sekian lama, kau membawa kami ke sini untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Li Zhong Sheng buru-buru menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus aku katakan? Kamu menyukainya, tapi dia jelas tidak menyukaimu. Kalau tidak, kamu tidak akan membawa kami ke sini. Pikirkan sendiri. Bukankah kau memanfaatkan kami untuk membantumu mendapatkan kembali kecantikanmu? Yun Xiang menatapnya dengan jijik. Tidak tidak tidak. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku hanya membantumu. Kita sekarang adalah keluarga. Apakah kamu tidak akan membantuku dengan masalah kecil seperti ini? Li Zhong Sheng tidak senang. Saya harus membantu. Bagaimanapun juga, ini adalah urusanmu seumur hidup. Tapi aku penasaran. Seberapa cantik wanita ini sehingga membuatmu begitu peduli padanya. Qin Fei yang tersenyum. Lihat, Qin Fei yang masih yang terbaik. Li Zhong Sheng menatap Yun Xiang dengan jijik, lalu menatap Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, kecantikannya biasa saja, tapi dia sangat menawan. Orang gila bertanya, lalu, apakah dia juga memahami makna hakiki dari hukum yang terkuat? Ya. Dia tidak hanya memahami makna terdalam dari hukum terkuat, tetapi dia juga memahami makna terdalam dari hukum es. Lihat, gletser ini tercipta oleh hukum esnya. Dan dia juga memiliki senjata soverein. Tapi emosinya agak buruk. Dulu, batuk-batuk, aku sudah sering dipukuli olehnya. Li Zhong Sheng tertawa datar. Dipukuli olehnya. Orang gila itu terkejut dan bertanya, kamu masih bukan lawannya. Bukan itu. Kekuatanku hampir sama dengan dia, tapi sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku bisa menindas seorang wanita? Kalian benar. Kata Li Zhong Sheng. Ya. Wanita seharusnya dimanja. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ketika Li Zhong Sheng mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol kepada Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, aku dapat melihat bahwa saudara itu pastilah seorang pria yang sangat menyayangi istrinya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap gletser dan berkata, mengapa kamu tidak mencarinya terlebih dahulu? Kita bisa mengamati situasinya dalam kegelapan terlebih dahulu. Kalau begitu, kau tidak bisa meninggalkannya untuk mati. Jika wanita ini marah, aku tidak akan mampu mengatasinya. Li Zhong Sheng buru-buru berkata, jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan membantumu memenangkan hati seorang wanita cantik. Namun, kami tidak akan menyerah begitu saja terhadap miniatur hukum yang ada di tangannya. Kata Qin Fei yang. Harta duniawi tidaklah penting. Li Zhong Sheng terkekeh. Dia sangat menyedihkan. Sudut mulut Qin Fei yang dan yang lainnya berkedut. Sekilas, mereka tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kalau begitu aku pergi dulu. Li Zhong Sheng bertanya. Pergi. Kita akan berada dalam kegelapan. Qin Fei yang mengaktifkan seni penyembunyian dan membawa orang gila dan yang lainnya ke mode siluman. Hmm. Li Zhong Sheng tercengang. Dia benar-benar menghilang begitu saja. Teknik macam apa ini? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena ketika dia memikirkan bagaimana dia akan memeluk si cantik, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Dia berbalik dan mengambil tongkat dewa sembilan api dan bergegas ke gletser seperti kilat. Qin Fei yang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Enyahlah. Tetapi saat mereka memasuki gletser, teriakan dingin terdengar dari pusat gletser. Li Zhong Sheng yang bersemangat segera berhenti di kehampaan dan menatap ke tengah gletser sambil tersenyum menyanjung. Saudari Sue, ini aku. Aku tahu itu kamu. Karena aku tahu kaulah yang kusuruh pergi. Suara wanita itu terdengar lagi, sangat dingin. Jangan bersikap tidak berperasaan. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya datang untuk menemuimu. Setelah beberapa kali melihat, aku akan pergi. Ekspresi Li Zhong Sheng membeku. Tidak perlu. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Orang gila itu tercengang. Dengan sikap wanita ini, Li Tua tidak punya kesempatan sama sekali. Semuanya tergantung usaha. Qin Fei yang tersenyum dan menyampaikan suaranya. Li Tua, jadilah tangguh. Jangan seperti udang berkaki lunak. Wanita paling meremehkan pria pengecut. Apakah aku seorang pengecut? Li Zhong Sheng mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang bertanya balik. Li Zhong Sheng menggertakan giginya dan menatap ke tengah gletser. Kau tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu aku akan pergi mencarimu. Setelah berkata demikian, dia menguatkan diri dan terbang menuju pusat gletser. Bajingan, apakah kau sedang mencari kematian? Wanita itu terdiam beberapa saat, seolah terkejut dengan perubahan sikap Li Zhong Sheng yang tiba-tiba. Namun kemudian, terdengar teriakan marah. Ledakan. Arus dingin yang mengerikan menyapu langit, menutupi langit dan bumi. Li Zhong Sheng berkata dengan marah, Kaka Sui, jika kamu melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku biasanya mengalah padamu. Apakah aku ingin kamu menyerah? Wanita itu mendengus dingin. Baiklah, kamu sudah mengatakannya. Li Zhong Sheng melangkah maju dan aura pembunuh yang mengerikan menyeruak keluar bagai lautan darah, menyerbu dengan ganas menuju arus dingin. Ledakan. Dua kekuatan hukum besar bertabrakan dengan ledakan keras, menyebabkan langit dan bumi retak dan gletser runtuh. Kamu yang bermargali, beraninya kamu menghancurkan tempat kultifasiku. Aku belum selesai denganmu. Diiringi raungan marah, sesosok tubuh seputih salju melesat dari angkasa bakilat dan mendarat di depan Li Zhong Sheng. Ini adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Tingginya lebih dari 1,7 meter dan mengenakan gaun seputih salju. Rambutnya yang panjang seputih salju dan pinggangnya yang ramping. Kulitnya bisa disobek dengan jentikan jari dan tidak ada kerutan sama sekali. Bisa dikatakan demikian. Wanita ini jelas dapat disebut sebagai kecantikan generasi ini. Tapi dia agak kedinginan. Flu yang membuat orang-orang tinggal ribuan mil jauhnya. Berengsek. Ini disebut rata-rata. Standar patuali agak tinggi. Orang gila itu tertegun. Bukan karena standarnya tinggi, tapi ada masalah. Lihat. Wanita yang dingin sekali. Apa daya tariknya? Yun Xiang menatapnya dengan jijik. Kamu tidak mengerti ini. Ada beberapa pria yang menyukai wanita seperti ini. Semakin dingin pihak lain bertindak, semakin besar keinginannya untuk menaklukkannya. Orang gila itu terkekeh. Saya tidak mengerti. Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ketika kamu bertemu dengan wanita yang kamu sukai di masa depan, kamu secara alami akan mengerti tanpa kami mengajarimu. Orang gila itu berpose seperti orang berpengalaman, menyebabkan Yun Xiang memutar matanya. Kakak Sue, jangan marah. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku minta maaf padamu. Melihat wanita agresif itu, Li Zhong Sheng, yang sebelumnya sangat mengagumkan, seperti tikus yang melihat kucing. Dia segera memasang senyum menyanjung dan menatap wanita itu dengan tatapan mengjilat. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya hukum? Wajah wanita itu sedingin es. Dia mengangkat tangannya dan gelombang hukum kehancuran melonjak keluar. Mata surgawi penghancur yang paling dalam muncul, memancarkan aura kehancuran. Sangat mendalam. Pupil mata Qin Fei Yang dan yang lainnya mengecil. Dia memang seorang pembangkit tenaga listrik yang mengerikan. Kakak Sue, mari kita bicara baik-baik. Li Zhong Sheng bahkan lebih bingung. Bukankah Qin Fei Yang mengatakan bahwa wanita menyukai pria yang kuat? Mengapa hal itu tidak berpengaruh sama sekali? Sebaliknya, hal itu malah membuat wanita ini marah. Apa yang kamu takutkan? Bertarunglah dengannya, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Kata orang gila dalam hati. Ide buruk apa ini? Bagaimana aku bisa menggertak Suster Sui? Tidak melakukannya. Li Zhong Sheng menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu gumamkan? Dengan siapa kamu bicara? Wanita itu mengangkat alisnya dan menatapnya dengan curiga. Li Zhong Sheng berkata sambil tersenyum menyanjung, Siapa lagi kalau bukan si Bajingan Gatrot itu? Apa hubungannya denganku? Tongkat Ilahi Sembilan Api tidak merasa puas. Apakah itu khusus digunakan untuk mengambil kesalahan? Tongkat Ilahi Sembilan Api. Wanita itu sedikit terkejut lalu mengangguk. Saya setuju dengan pendapat ini, dia memang Bajingan. Kakak kamu. Siapa yang telah aku provokasi? Tongkat Ilahi Sembilan Api sangat tidak senang. Kalau kamu mau jemput cewek, jemput aja. Kenapa kamu libatkan aku dalam hal ini? Kamu bahkan membuatku dimarahi. Li Zhong Sheng tertawa diam-diam, demi kebahagiaan saudaramu seumur hidup, bersabarlah. Sabarlah, adikmu. Kamu sama sekali tidak punya keberanian. Pantas saja dia tidak menyukaimu. Perhatikan baik-baik, lihat bagaimana raja ini akan memperlakukannya hari ini. Tongkat Ilahi Sembilan Api mendengus dingin, dan kekuatan ilahinya meletus saat ia langsung menyerang. Jangan. Ekspresi Li Zhong Sheng berubah. Akan tetapi, Tongkat Ilahi Sembilan Api menutup telinga dan langsung menghantam mata surgawi penghancur. Pengaduk kotoran, apa yang sedang kau coba lakukan? Tiba-tiba. Teriakan dingin terdengar, dan pedang sepanjang tiga kaki terbang keluar dari tubuh wanita itu. Pedang panjang ini berwarna putih seperti salju, seolah-olah terbuat dari es dan salju. Kepingan salju melayang di sekitarnya, bening dan indah, tetapi udara dinginnya sangat menusuk. Senjata Ilahi yang berdaulat. Mata orang gila itu berbinar. Dan roh artefak itu adalah seorang wanita. Itulah pertama kalinya ia bertemu dengan roh artefak perempuan. Kakak Bing. Ketika Tongkat Dewa melihat senjata ilahi berdaulat ini, sikapnya langsung berubah 180 derajat, dan dia menghampirinya dengan sikap menjilat. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Gadrod ini juga seorang penjilat. Sesungguhnya, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Satu orang dan satu staff, semuanya sama. Li Zhongsheng juga sangat terdiam. Baru saja dia bersemangat dan mengancam akan memberi pelajaran pada pihak lain, tetapi sekarang setelah dia melihat pedang ilahi salju es muncul, dia langsung tanpa malu-malu berpegangan padanya. Inikah yang disebut tulang punggung? Lupakan. Pedang Dewa salju es mendengus dingin, jangan mencoba mendekatiku, aku tidak mengenalmu. Tongkat Dewa berkata sambil tersenyum menyanjung, jangan seperti ini, apakah kamu lupa bagaimana kakak laki-laki menjagamu saat itu? Diam. Pedang Dewa salju es menegur. Baiklah, oke, oke, aku akan diam, aku akan diam. Kakak Bing. Ayo, ayo ke pinggir dan nikmati pemandangannya. Jangan salahkan mereka, apa hubungannya hidup dan mati mereka dengan kita. Biarkan aku memberitahumu, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik, aku akan memberitahumu secara rahasia. Tongkat Dewa terkekeh. Hal menarik apa? Pedang Ilahi salju es tampaknya tertarik. Aku akan menceritakannya nanti. Tongkat Dewa tersenyum misterius. Jangan berbohong padaku, kalau tidak, aku akan menghajarmu. Pedang Ilahi salju es mendengus dingin. Bagaimana mungkin aku berani? Tongkat Dewa bersumpah dengan sungguh-sungguh. Maka, Pedang Ilahi salju es mengikuti Tongkat Dewa dan berlari ke samping tanpa menoleh ke belakang, sambil berbisik dan tertawa dari waktu ke waktu. Hah? Adegan ini, tidak hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi bahkan Li Zhongsheng dan wanita itu tercengang. Dia diculik begitu saja. Wanita itu kembali sadar dan melotot marah ke arah Li Zhongsheng, ini semua salahmu karena telah menyesatkan Bing Er. Dilihat dari cara dia menyapanya, jelaslah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Pedang Ilahi salju es. Apa hubungannya denganku? Saya juga sangat tidak berdaya. Wajah Li Zhongsheng tampak pahit. Lihatlah tongkat dewa, dia dengan mudah menculik Pedang Dewa salju es. Lihatlah dia, dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi dia masih sama saja. Pihak lain sama sekali tidak memiliki sikap yang baik. Seorang pria bermartabat, tetapi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan senjata ilahi dominator. Sungguh sebuah kegagalan. 3784. Tampaknya ia harus belajar dari penipu ini. Kalau tidak, ia benar-benar tidak tahu kapan ia akan mampu mengalahkan si cantik es ini. Kakak Sue, tenanglah. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Melihat wanita marah di depannya, Li Zhongsheng mundur sambil dengan lembut menghiburnya. Karena dia tahu betul sifat wanita ini, kalau dia tidak segera meredakan amarahnya, pasti akan jadi situasi yang tidak terkendali. Kamu telah menghancurkan tempat kultifasiku, dan beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mata wanita itu dingin. Kamu memaksaku melakukan ini. Saya pun tidak ingin melakukannya. Tetapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan membiarkanmu mengalahkanku. Jika berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku bisa membuatmu pergi bersamaku, maka aku sangat bersedia. Li Zhongsheng menampakkan senyum yang pantas dipukul. Wajah wanita itu gelap. Dia sudah mati sekali, jadi mengapa dia masih bersikap tidak senonoh. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan mentransmisikan suaranya, melihat mereka tidak akan mendapat hasil apapun jika terus berlama-lama seperti ini. Aku punya ide bagus. Ide yang buruk. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata. Urat-urat di dahi Mat Man menonjol ketika dia berkata dengan marah, selama itu ide yang berguna, itu adalah ide yang bagus. Ya, ya, ya. Qin Fei Yang cepat-cepat menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu katakan padaku, apa ide buruknya? Orang gila itu memutar matanya ke arahnya dan melambaikan tangannya ke arah yang lain. Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi. Si gila terkekeh dan membisikkan beberapa patah kata di telinga mereka. Itu memang ide yang buruk. Sudut mulut leluhur darah berkedut. Leluhur, mengapa kamu juga seperti ini? Tidak bisakah kita tetap bersenang-senang? Orang gila itu tidak puas. Leluhur darah tertawa dan berkata, meskipun agak menipu, itu memang cara yang paling langsung dan efektif. Itu benar. Orang gila itu memamerkan giginya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Oke. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Kalau begitu, mari kita lakukan. Orang gila itu tertawa sinis. Ledakan. Langsung. Didampingi oleh kekuatan ilahi yang mengerikan, senjata ilahi berdaulat milik Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul satu demi satu, dan keadaan siluman mereka segera hancur. Siapa? Wanita itu dan pedang ilahi salju es terkejut. Li Zhongsheng dan tongkat ilahi sembilan api tercengang. Jangan berisik, bekerja samalah dengan kami. Orang gila itu diam-diam berkata kepada Li Zhongsheng. Dia menatap wanita itu dengan hidung terangkat ke udara dan berkata kepada Li Zhongsheng, aku mencarimu kemana-mana. Jadi kamu ada di sini. Bukankah Raja Dewa Kekacauan Primal sedang mengejar kita? Orang gila itu tersenyum sombong. T. Wanita itu mengamati Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan heran lalu bertanya, Mungkinkah kalian adalah Qin Fei Yang dan leluhur darah? Iya. Mereka adalah Qin Fei Yang dan leluhur darah. Orang gila menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan leluhur darah. Wanita itu segera menatap Qin Fei Yang dan pedang ilahi es salju. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Dentang. Pada saat ini, tongkat ilahi sembilan api dan pedang ilahi salju es juga terbang dan melayang di samping Li Zhongsheng dan pedang ilahi salju es. Bagaimana situasinya? Tongkat ilahi sembilan api itu mencurigakan. Namun pedang ilahi salju es sedang menghadapi musuh besar. Aku tidak tahu. Bekerja sama saja dengan mereka. Li Zhongsheng berpikir. Jiwa Dewa Ji Yuan merenung sejenak dan juga menduga bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya mungkin membantu Li Zhongsheng. Dia kemudian berkata dengan marah kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya, Kalian benar-benar seperti hantu yang tidak akan bubar. Kalian benar-benar mengejar kami sampai ke sini. Bagi mereka yang ingin membunuh kami, bahkan jika mereka lari ke ujung bumi, kami tidak akan menyerah. Orang gila itu mencibir. Kau sudah melihatnya? Wanita itu bertanya. Ya. Aku tidak menyangka mereka akan mengikuti kita ke sini. Maafkan aku. Ini salahku. Li Zhongsheng berkata dengan nada meminta maaf. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Orang-orang yang memberi perintah untuk membunuh kalian adalah Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis. Kami hanya mengikuti perintah. Jika kalian ingin mencari seseorang, kalian harus mencarinya. Orang gila itu berkata dengan heran, melihat kalian bertengkar begitu sengit sebelumnya, kupikir kalian adalah musuh. Tapi sekarang, kalian malah memohon padanya. Hati Li Zhongsheng tergerak. Itu benar. Suster Sui sebenarnya berbicara mewakilinya. Ini tidak sejalan dengan kepribadian Suster Sui. Mungkinkah Suster Sui sebenarnya menaruh dia di dalam hatinya? Wanita itu menatap Li Zhongsheng dan berkata dengan dingin, aku tidak memohon padanya. Aku hanya berbicara tentang fakta. Berbicara tentang fakta. Maaf. Apa yang kami lihat adalah dia sudah menyerang kami. Dia ingin membunuh kami agar dia bisa meminta pujian dari Raja Dewa Primal Chaos. Jika kita tidak memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat, kita akan mati di tangannya. Jadi, dia harus mati. Mata orang gila itu berkilat. Dia menunjuk ke arah Li Zhongsheng dan berteriak. Pedang ekor kuda, pedang kematian, bantu bunuh dia. Dentang. Kedua senjata ilahi berdaulat itu segera bangkit dan menyerang Li Zhongsheng dengan kekuatan ilahi yang meluap-luap. Apakah kamu serius? Ekspresi Li Zhongsheng berubah. Dia segera berbalik dan berlari. Orang gila itu berteriak, jika kamu berani lari, ayah ini akan membunuh wanita ini. Tubuh Li Zhongsheng menegang. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat wanita itu. Ada juga jejak kepanikan di mata wanita itu. Meskipun dia juga memiliki senjata ilahi berdaulat, pihak lain memiliki lebih dari selusin. Mereka tidak berada pada level yang sama. Sepertinya kamu peduli padanya. Orang gila itu tersenyum mengejek. Ia melihat ke arah sapu ekor kuda dan pedang kematian dan berkata, kita bunuh wanita itu dulu. Karena dia berani memprovokasi kita, biarkan dia merasakan sakitnya dulu. Dentang. Mendengar hal itu, si pengocok ekor kuda dan pedang kematian segera menyerbu ke arah wanita itu. Tidak. Li Zhongsheng meraung dan cepat melangkah di depan wanita itu. Melihat Li Zhongsheng mengabaikan keselamatannya sendiri demi melindunginya, wanita itu agak bingung. Dia benar-benar tidak takut mati. Kalau begitu, mari kita penuhi keinginannya. Orang gila itu berteriak dengan dingin. Kedua senjata ilahi berdaulat itu dengan dingin menyerang ke depan. Pada saat ini, Li Zhongsheng dapat merasakan bahwa si gila tidak sedang bercanda. Tongkat Dewa Sembilan Api juga sedikit bingung. Tindakan ini terlalu realistis. Tidak. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Dia harus melakukan sesuatu. Kalian bertindak terlalu jauh. Tongkat Dewa Sembilan Api meraung dan menyerang pedang kematian dan kocokan ekor kuda. Apa gunanya kalian berdua, antek-antek kecil, berdiri di sana. Pergi dan bantu. Pedang berata bermata itu berteriak. Mendengar hal itu, cermin Void dan Kuali menjadi murka dan menyerang tongkat Dewa Sembilan Api. Berengsek. Mereka serius. Ekspresi tongkat Dewa Sembilan Api berubah. Karena kemarahan Void Mirror dan Cauldron tampaknya tidak palsu. Sebenarnya, tongkat Dewa Sembilan Api membawa sial. Void Mirror dan Cauldron hanya marah karena pedang berat tanpa ujung itu. Mereka benar-benar diperintah seperti antek. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Pedang berat tanpa ujung itu mendapat dukungan dari Qin Fei Yang. Mereka tidak berani menyinggungnya, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada tongkat Dewa Sembilan Api. Tiga senjata ilahi berdaulat saling beradu. Tongkat Dewa Sembilan Api yang digunakan sebagai samsak tinju tidak dapat bertahan. Pada saat yang sama, kocokan ekor kuda dan pedang kematian juga tiba di depan Li Zhongsheng. Li Zhongsheng melotot dan berteriak, saudari Sui, cepatlah pergi. Lalu, bagaikan seekor nengat yang tertarik ke api, dia menerkam kocokan ekor kuda dan pedang kematian. Li Tua. Wanita itu berteriak, air mata mengalir di pipinya. Ledakan. Disertai suara keras, Li Zhongsheng menjerit dan jatuh bagaikan meteorit, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu segera bergegas turun dan menangkap Li Zhongsheng, wajahnya penuh kekhawatiran. Li Zhongsheng meminta maaf, saudari Sui, saya minta maaf, saya benar-benar tidak bermaksud untuk memancing mereka ke sini. Aku tahu. Wanita itu mengangguk. Aku takut kamu salah paham dan membenciku dalam hatimu. Sekarang, bahkan jika aku mati, aku bisa merasa tenang. Li Zhongsheng tersenyum. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Tidak seorang pun dari kita akan mati. Wanita itu melotot ke arahnya, lalu mendonga ke arah Qin Feiyang dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku punya miniatur hukum di sini, aku akan memberikan semuanya kepadamu, aku hanya meminta agar kamu mengampuni nyawanya. Hukum miniatur. Qin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Demi menyelamatkan Li Zhongsheng, dia malah rela mengambil inisiatif menyerahkan miniatur hukum. Tampaknya wanita ini tidak membenci Li Zhongsheng sebanyak yang terlihat di permukaan. Kakak Sue, kamu. Li Zhongsheng juga menatap wanita itu dengan kaget. Itu semua adalah harta duniawi, bagaimana mungkin itu lebih penting daripada hidupku. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menatap Qin Feiyang lagi, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Oke. Frenzy mengangguk. Wanita itu segera melambaikan tangannya, dan empat bayangan cahaya keluar dari cincin alam semesta, dengan cepat terbang di depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Ini adalah empat kotak besi. Ada juga aura segel pada mereka. Saat wanita itu membuka segelnya, empat aura kuat langsung meraung keluar. Wanita itu menatap Qin Feiyang dan yang lainnya, lalu berkata, keempat miniatur ini adalah hukum logam, hukum bumi, hukum kegelapan, dan hukum kehidupan. Aku akan memberikannya kepadamu, aku harap kamu dapat menepati janjimu. Hukum kehidupan. Qin Feiyang tercengang. Ini datang terlalu cepat. Azure Dragon juga tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyum lega. Setengah bulan yang lalu, Qin Feiyang memberinya miniatur hukum kehidupan, dan dia merasa bersalah karena seharusnya itu milik Putri Duyung. Oleh karena itu, sekarang setelah dia melihat Qin Feiyang mendapatkan miniatur hukum kehidupan lainnya, hatinya terasa jauh lebih tenang. Tidak buruk. Anda bahkan bersedia memberi kami hukum kehidupan miniatur. Frenzi tersenyum, menatap Li Zhongsheng yang berdarah, dan mentransmisikan suaranya, Li tua, tampaknya wanita ini masih peduli padamu. Li Zhongsheng tidak berdaya. Apakah ini masih akting? Apakah ada yang namanya akting? Hal itu hampir merenggut nyawanya. Namun, melihat wanita di depannya, mengambil miniatur hukum kehidupan untuknya, dia benar-benar tersentuh. Tunggu sebentar. Meskipun drama ini memang luar biasa, bagaimana ia harus mengakhirinya nanti. Kalau saja wanita ini tahu bahwa dia dan Qin Feiyang bersekongkol untuk menipunya, bukankah dia akan mengulitinya? Ketika dia diam-diam menceritakan kekhawatiran ini kepada Qin Feiyang dan yang lainnya, Frenzi menanggapi dengan kalimat, kami hanya peduli menggali lubang, bukan menguburnya. Mendengar jawaban ini, Li Zhongsheng bahkan tega mati. Bukankah ini sengaja mencoba mengelabui dia? Karena dia ingin menjadi orang baik, maka dia harus menjadi orang baik sampai akhir. Bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan? Menggoda kamu? Kami telah memikirkan rencana untuk menangani akibatnya, kalian hanya perlu melakukan apa yang kami katakan. Frenzi berkata dalam hati. Itu bagus. Li Zhongsheng menarik napas lega. Dia tidak ingin menjadi, daging, yang hanya bisa dikurung di sana di kemudian hari. 3785 Sementara Li Zhongsheng diam-diam berkomunikasi dengan Qin Feiyang dan yang lainnya, wanita itu cukup gugup. Dia khawatir Qin Feiyang dan yang lainnya akan mengingkari janjinya dan tidak membiarkan mereka pergi bahkan setelah menerima lambang hukum. Pedang ilahi salju es berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu telah menerima inti hukum, bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu sekarang? Janji apa? Orang gila melihatnya dengan curiga. Mendengar ini, pedang ilahi salju es dan hati wanita itu langsung dipenuhi amarah. Apakah mereka benar-benar akan mengingkari janji mereka? Janji itu omong kosong belaka. Kalian benar-benar mempercayainya, terlalu naif. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mencibir, tampak seperti penjahat. Bajingan, kata pedang ilahi salju es dengan marah. Namun, perkataan si gila berubah lagi. Namun apa? Pedang ilahi salju es dan wanita itu curiga. Tampaknya ada titik balik. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya, kami tidak bermaksud membunuh kalian. Si gila tersenyum. Apa maksudmu? Wanita itu bahkan lebih terkejut lagi. Jika mereka tidak berniat membunuh, mengapa mereka ada di sini? Bos gila, tenanglah, jangan tipu aku. Li Zhongsheng meratap dalam hatinya. Jangan khawatir, aku bisa menipu siapapun kecuali saudaraku. Si gila tersenyum diam-diam. Mengapa saya merasa begitu sulit mempercayainya? Li Zhongsheng bergumam. Dia punya firasat bahwa matman tidak terlalu bisa diandalkan. Orang gila itu tersenyum, kalian semua adalah orang-orang kuat yang telah memahami makna hakiki. Sayang sekali membunuh kalian, jadi selama kalian bergabung dengan kami, kami tentu tidak akan membunuh kalian. Setelah sekian lama, kau ingin kami menyerah. Wanita itu mengerutkan kening. Itu benar. Tentu saja, kalian dapat memilih untuk menolak. Tapi hasil akhirnya, saya tidak perlu mengatakannya, kalian harus tahu. Orang gila itu terkekeh. Hati wanita itu hancur. Apa bedanya tunduk pada orang-orang ini dan mati? Karena orang-orang ini adalah target Raja Ilahi Kekacauan Primal. Begitu mereka menyerah, itu sama saja dengan menjadi musuh Raja Ilahi Kekacauan Primal. Belum lagi Raja Ilahi dari Kekacauan Primal, bahkan sepuluh Raja Iblis bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Kamu, ikuti aku. Orang gila itu tiba-tiba menatap Li Zhongsheng dan berkata. Apa? Li Zhongsheng merasa ketakutan. Jangan bicara omong kosong, kalau tidak, ayah ini akan membunuhmu. Orang gila itu mendengus. Li Zhongsheng mengangguk. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kamu berjanji tidak akan menyakiti kakasue, aku akan pergi bersamamu. Jangan khawatir. Itu mungkin masih merupakan hal baik untukmu. Si gila tersenyum misterius. Li Zhongsheng menoleh ke arah wanita itu dan menghiburnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ya, wanita itu mengangguk. Dia tersentuh karena dia masih peduli padanya. Ayo pergi. Li Zhongsheng menatap ilmuwan gila itu seperti dia siap mati demi kebaikan yang lebih besar. Mulut orang gila itu berkedut. Akting orang ini benar-benar top banget. Segera setelah. Orang gila itu memanggil pengocok ekor kudanya dan pedang Tanatos. Tampaknya sedang mengawal Li Zhongsheng dan terbang menuju pegunungan di luar gletser. Apa yang sedang dia coba lakukan? Leluhur darah merasa curiga. Dia seharusnya membantu Pak Tuali membereskan kekacauan ini. Qin Fei yang tersenyum. Akhir permainan. Yun Xiang dan yang lainnya tercengang. Ya. Li Tua berkomplot dengan kita untuk menipu wanita ini. Dengan temperamen wanita ini, jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan marah besar. Oleh karena itu, kita harus menangani dampaknya dengan tepat. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Jadi begitu. Mereka menganggup dan menatap wanita itu lagi. Mereka mendapati bahwa wanita itu sedang menatap punggung Li Zhongsheng dengan mata khawatir. Jelas saja, Li Tua punya kesempatan. Setengah jam berlalu. Ledakan. Di pegunungan yang jauh, terdengar samar-samar suara guntur. Menatap langit yang jauh, terdengar gemuruh guntur. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu sangat terkejut. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat merasakan apa itu. Waktu lama lainnya berlalu. Orang gila akhirnya membawa Li Zhongsheng kembali. Wanita itu mendongak ke arah Li Zhongsheng dan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun karena dia mendapati wajah Li Zhongsheng berseri-seri. Kakak Sui. Li Zhongsheng juga berlari ke arah wanita itu dengan penuh semangat. Ada apa? Wanita itu curiga. Mengapa dia begitu bersemangat? Perhatikan aku baik-baik sekarang. Li Zhongsheng berdiri di depan wanita itu. Wanita itu menatap Li Zhongsheng dan mengerutkan kening, apakah ada perbedaan dari sebelumnya? Bukan penampilannya, tapi isinya. Kata Li Zhongsheng. Bagian dalam. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bagaimana bagian dalam seseorang bisa terlihat dengan mata telanjang. Kamu salah paham. Maksudku, kamu bisa menggunakan penglihatan batinmu untuk memeriksa situasi tubuhku. Li Zhongsheng menyeringai. Kalau begitu ceritakan lebih jelas, bagian dalamnya. Wanita itu melotot padanya dan melepaskan pandangan batinnya untuk menyelimuti Li Zhongsheng. Tidak ada yang berbeda. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, matanya bergetar. Tampaknya dia tidak bisa merasakan kimayat hidup di tubuh Li Zhongsheng. Bagaimana itu mungkin? Dia segera memeriksa lagi dan benar saja, dia tidak menemukan kimayat hidup. Sambil menatap Li Zhongsheng, dia bertanya, apa yang terjadi? Itu orang gila, dia memberi kupil. Setelah melalui baptisan kesengsaraan, aku menyingkirkan tubuhku yang tidak mati. Dengan kata lain, saya sekarang adalah orang yang hidup. Saya dapat melahirkan anak dan meneruskan warisan keluarga Li saya. Li Zhongsheng berteriak kegirangan. Melahirkan anak. Qin Fei Yang dan yang lainnya terdiam saat mendengar itu. Jadi kamu membuang tubuh mayat hidupmu hanya untuk mewariskan warisanmu. Namun mereka juga mengerti. Orang gila membawa Li Zhongsheng sejauh ini untuk menciptakan ilusi baptisan kesengsaraan. Karena orang gila memahami makna utama hukum petir, masih mungkin baginya untuk menciptakan ilusi ini. Asal jaraknya tidak terlalu dekat dan wanita itu tidak bisa merasakan aura hukum, maka aura itu tidak akan terekspos. Ada pun wanita ini. Meskipun Li Zhongsheng telah lama menyingkirkan tubuh mayatnya, karena mereka berdua berselisih saat pertama kali bertemu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Di samping itu. Baik itu bagi wanita ini atau mayat hidup lainnya, mustahil untuk membuang tubuh mayat hidup mereka, sehingga mereka tidak terlalu memperdulikannya. Oleh karena itu, dia dapat lolos dari hukuman. Orang yang hidup. Tentu saja. Wanita itu menatap Li Zhongsheng dengan tidak percaya. Ternyata ada pil seperti itu di dunia ini. Menyingkirkan tubuhnya yang tidak mati. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Seseorang harus tahu. Bagi mayat hidup, apa yang lebih menggoda daripada membuang tubuh mayat hidup mereka? Tidak ada apa-apa. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka berpikir untuk dilahirkan kembali. Orang bisa membayangkan betapa besarnya dampak perubahan Li Zhongsheng padanya. Li Zhongsheng tersenyum dan berkata, Saudari Sue, dia berjanji kepadaku bahwa selama kita dapat tunduk kepada mereka, dia juga akan membantumu menyingkirkan tubuhmu yang tidak mati. Kamu harus tunduk pada mereka. Wanita itu mengerutkan kening. Dalam. Li Zhongsheng mengangguk. Anda. Wanita itu melotot marah padanya. Saudari Sue, bagi kita, apakah ada yang lebih penting daripada terlahir kembali? Dia membantuku menyingkirkan tubuhku yang tidak mati, yang setara dengan orangtuaku yang terlahir kembali. Belum lagi tunduk kepada mereka, bahkan jika aku harus mati demi mereka, aku bersedia. Li Zhongsheng berkata dengan jujur, tetapi kemudian dia tertawa dan berkata, Tentu saja, syaratnya adalah aku harus meninggalkan seorang putra dan seorang putri terlebih dahulu. Meski agak emosional, wanita itu tidak keberatan karena memang begitulah kenyataannya. Kakak Sue, saya tahu kekhawatiran Anda. Kamu khawatir tentang Raja Ilahi Kekacauan dan Sepuluh Raja Iblis Besar. Tetapi biarku beritahu, aku baru saja mendengar dari orang gila bahwa mereka telah membunuh Ratu Api. Li Zhongsheng berbisik. Apa? Membunuh Ratu Api? Wanita itu terkejut. Pedang Ilahi Salju Es juga terkejut. Aku juga tidak percaya. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Ratu Api? Selagi Li Zhongsheng berbicara, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan memberinya pandangan penuh arti. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengeluarkan pecahan pedang sihir api. Ini. Melihat pecahan ini, mata wanita itu terbelalak. Itu benar. Itu pedang sihir api. Aku pernah melihatnya sekali dari jauh. Kata Pedang Ilahi Salju Es dengan suara gemetar. Roh senjata pedang sihir api sangat tidak senang. Untuk berpikir bahwa itu, senjata Ilahi Dominator menengah, benar-benar harus bekerja sama dengan semut-semut ini untuk bertindak. Rasanya murung hanya dengan memikirkannya. Luar biasa. Sepertinya kami semua meremehkanmu. Li Zhongsheng juga berpura-pura terkejut dan berkata kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kamu menyanjungku. Qin Fei Yang tersenyum dan kemudian menyimpan pecahan itu. Kakak Sui, apa yang masih kamu ragukan? Dan Frenzy sudah memberitahuku rencana mereka. Mereka akan meminum pil ini dan bernegosiasi dengan Raja Ilahi Kekacauan. Pikirkanlah, ketika Raja Ilahi Kekacauan melihat pil ini, apa reaksinya? Dia pasti tidak akan bisa tetap tenang. Pada saat itu, mereka mungkin bisa berdamai dengan Raja Ilahi Kekacauan. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menyingkirkan tubuh mayat hidup kita, tetapi juga setara dengan memiliki pendukung. Li Zhongsheng menghasut. Sebenarnya, dia melakukan ini terutama untuk dirinya sendiri. Sebab hanya ketika wanita itu menyerah, dia akan mempunyai kesempatan bersamanya siang dan malam. Wanita itu menatap Li Zhongsheng, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Saya harap semua orang bisa menjaga saya di masa depan. Mendengar ini, Li Zhongsheng sangat gembira. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tersenyum. Mengapa kamu begitu bersemangat? Wanita itu menoleh dan melirik Li Zhongsheng. Kebahagiaan ini, mengapa tampak sedikit tidak normal? Hati Li Zhongsheng bergetar. Dia tampak sedikit terlalu senang dan dengan cepat menjelaskan, kamu juga bisa menyingkirkan tubuh mayat hidupmu. Tentu saja aku senang. Wanita itu mengangguk, tidak meragukannya. Qin Fei Yang menatap wanita itu dan tersenyum. Aku belum menanyakan namamu. Kiao Sui. Kiao seperti di Kiao Sui, Sui seperti di Kiao Sui. Li Zhongsheng berkata lebih dulu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Tidak bisakah kau tenang sedikit? Jika kamu tidak sengaja membiarkan dia melihat bahwa kita berkolusi untuk menipunya, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya nanti. Selain itu, perilakumu akan membuat wanita itu merasa jijik. Dia akan berpikir bahwa kamu mengabaikan keberadaannya. Ya, ya, ya. Li Zhongsheng menggigil dan menjawab secara rahasia. Seperti yang diharapkan, Kiao Sui menatap Li Zhongsheng dengan tidak puas. Li Zhongsheng tersenyum malu dan berdiri di samping dengan patuh, tidak berani mengatakan apapun. Kiao Sui, bergabung dengan kami bukan hanya masalah kata-kata. Anda harus membuat sumpah darah. Jangan gunakan kata, kesetiaan, tapi setidaknya kamu tidak akan mengkhianati kami. Qin Fei Yang tersenyum. Sumpah darah. Kiao Sui curiga. Li Zhongsheng berbisik. Sebelumnya, Frenzy juga membuatku bersumpah darah. Kudengar itu adalah semacam sumpah yang bisa dipenuhi. Bahkan bisa menghancurkan senjata Soverein. Apa? Kiao Sui terkejut. Kamu terlalu banyak bicara. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Li Zhongsheng. Tidak bisakah kau menunggu Kiao Sui mengucapkan sumpah darah terlebih dahulu? Jika Anda mengatakannya sekarang, orang lain pasti akan merasa khawatir. Sungguh rekan setim yang tidak berguna. 3786. Oke oke oke. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan mengatakan apapun. Li Zhongsheng juga bingung. Mengapa semua yang dikatakannya terasa salah? Qin Fei Yang menatap Kiao Sui dan tersenyum tipis. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama kamu tidak melanggar sumpah darah, malapetaka surgawi tidak akan pernah muncul. Dengan kata lain, kamu masih bebas. Hanya saja kamu tidak bisa mengkhianati kami. Apakah kamu yakin aku masih bebas? Kiao Sui bertanya. Ya. Kamu baru saja bertemu kami dan tidak memahami kami. Wajar saja kalau kamu waspada terhadap kami. Tapi percayalah padaku. Kami benar-benar mitra yang dapat dipercaya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Melihat wajah tulus Qin Fei Yang, Kiao Sui mengeraskan hatinya dan mengangguk. Baiklah, aku, Kiao Sui, dengan ini bersumpah darah bahwa aku akan berjuang bersamamu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak ada gunanya membicarakannya. Aku butuh saripati darahmu. Qin Fei Yang tersenyum. Kiao Sui dengan tegas memurnikan setetes saripati darah dan mulai mengucapkan sumpah darah. Begitu sumpah darah diucapkan, segel sumpah jatuh secepat kilat dan menyatu dengan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Kiao Sui merasa heran. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat sumpah seperti itu sebelumnya. Kalau begitu, aku bisa membantunya membuang tubuhnya yang tidak mati sekarang, kan? Li Zhong Sheng berpikir. Mengapa kamu begitu cemas? Sekalipun kamu ingin menikahinya dan punya anak dengannya, bukankah seharusnya kamu mendapatkannya terlebih dahulu? Qin Fei Yang mentransmisikan dan memutar matanya. Tidak peduli apa, dia telah menjalani dua kehidupan. Mengapa dia bertingkah seperti anak kecil? Bukankah kau bilang dia menaruh aku di dalam hatinya? Li Zhong Sheng ragu. Itu satu hal. Apakah kita bisa bersama pada akhirnya adalah hal lain? Jadi, kamu harus terus bekerja keras di masa depan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Melihat perilakumu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan pernah punya harapan. Qin Fei Yang berpikir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Li Zhong Sheng menenangkan diri dan dengan rendah hati meminta bimbingan. Pria seperti apa yang disukai wanita. Tidak lebih dari seseorang yang dapat memberi mereka rasa aman, seseorang yang dapat mereka andalkan, dan seseorang yang benar-benar peduli terhadap mereka. Jadi pertama-tama, kamu harus tenang dan berhenti bertingkah seperti anak kecil. Kata Qin Fei Yang. Kemudian, Li Zhong Sheng bertanya. Kalau begitu, kamu akan selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Kiao Sue memiliki kepribadian yang dingin dan sombong. Jika kamu ingin menaklukkannya, kamu harus membangun citra yang baik di hatinya sehingga dia perlahan-lahan mulai memujamu. Singkatnya, tidak ada salahnya untuk sedikit bicara dan lebih banyak berbuat di masa depan. Qin Fei Yang berpikir. Baiklah. Li Zhong Sheng merenung sejenak lalu mengangguk. Kiao Sue tidak tahu bahwa Qin Fei Yang sedang berkomunikasi dengan Li Zhong Sheng. Melihat Qin Fei Yang yang terdiam, dia bertanya, itu. Aku. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Sebelum itu, pedang dewa salju es juga harus membuat sumpah darah. Ah. Kiao Sue menatap pedang ilahi salju es. Mengapa saya harus membuat sumpah darah? Pedang salju es tidak senang. Ya. Bingar sangat polos, dia tidak akan menghianati kita. Kiao Sue segera menatap Qin Fei Yang dan berkata. Betapapun polosnya dia, dia tetaplah senjata berdaulat. Aku tidak perlu memberitahumu konsekuensi pengkhianatan senjata berdaulat. Saya menghilangkan semua kemungkinan. Lagipula, karena dia tidak bersalah, dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kata Qin Fei Yang. Pedang dewa salju es mendengus dingin dan berkata, bagaimana jika aku tidak bersedia? Jika kau tidak bersedia, maka aku akan menghancurkanmu. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Jangan. Kiao Sue segera berdiri di depan pedang dewa es salju. Sikapnya dalam melindungi pedang dewa es salju sangat tegas. Qin Fei Yang melirik Kiao Sue dan pedang dewa es salju dan berkata sambil tersenyum, Aku bisa melihat bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang baik, tetapi justru karena inilah kalian harus mempertimbangkan Kiao Sue. Aku pikir kalian tidak ingin mempersulitnya, kan? Karena sikap keras tidak akan berhasil, ia akan menggunakan akal dan emosi. Seperti yang diharapkan. Pedang dewa es salju terdiam. Singkatnya, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Memaksamu untuk bersumpah darah bukan untuk mengendalikanmu, tapi hanya untuk membuat hatiku merasa lebih tenang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah. Pedang dewa es salju mendesah tak berdaya. Binger, terima kasih. Kiao Sue memandang pedang dewa es salju dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Apa masalahnya, tidak peduli siapapun orangnya di masa depan, kita tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Pedang dewa salju es terkekeh, lalu mengikuti instruksi Qin Fei Yang dan membuat sumpah darah dengan roh artefaknya sebagai pemandu. Orang gila itu melihat ke arah Kiao Sue dan pedang dewa es salju dan berkata, hubungan antara kalian berdua benar-benar tidak biasa. Bagaimana kalian berdua bisa bertemu? Ini juga takdir. Saat itu, Bing Er dikepung oleh beberapa mayat hidup yang ingin menaklukkannya dengan paksa, tetapi dia menolak untuk menyerah dan melawan dengan sekuat tenaga. Saat itu, aku kebetulan lewat dan menyelamatkan Bing Er saat para mayat hidup itu tidak memperhatikan. Kemudian, mayat hidup itu mengejar kami, dan kami berdua hampir kehilangan nyawa beberapa kali. Pada akhirnya, kami bertemu dengan Oot Li dan Fraud, dan baru saat itulah kami berhasil melarikan diri. Ini juga alasan mengapa Bing Er sangat menyukai Fraud. Kiao Sue tersenyum. Jadi begitulah adanya. Si gila pun tersadar dan terkekeh, kalau begitu, mengapa kamu tidak menyukai Pak Tuali? Pipi Kiao Sue memerah dan dia mendengus dingin, kalian sudah melihatnya sendiri. Dia seperti anak nakal dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Wanita mana yang akan menyukainya? Sejak kapan? Aku hanya seperti ini dihadapanmu. Wajah Li Zhongsheng dipenuhi dengan keluhan. Jangan bicara padaku. Kiao Sue melotot padanya. Li Zhongsheng memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan putus asa. Qin Fei Yang tertawa diam-diam, Li tua, ini bukan sesuatu yang kami katakan. Kiao Sue sendiri yang mengatakannya, jadi kamu harus segera mengubahnya. Mendengar ini, Li Zhongsheng menatap Kiao Sue dengan ibadah bertanya, Sue, Er, kalau aku mengubahnya, apakah kamu tidak akan begitu membenciku? Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu mengubahnya. Kiao Sue memalingkan wajahnya, tampak sangat dingin dan sombong. Li Zhongsheng menundukkan kepalanya karena kecewa. Kamu, kenapa kamu malah lebih bodoh dari kami? Tidak bisakah kau ceritakan, selama Anda mengubahnya, Anda masih memiliki kesempatan di masa depan. Orang gila itu terdiam. Benar-benar. Mata Li Zhongsheng berbinar lagi. Dalam. Juga, bagaimana kau bisa menanyakan pertanyaan seperti itu di depannya? Wanita pada awalnya memang berkulit tipis. Apakah dia akan secara pribadi memberitahumu bahwa jika kamu mengubahnya, dia akan menyukaimu? Otak babi. Dulu, eki kintua sudah cukup rendah. Kalau dilihat sekarang, ekmu bahkan lebih rendah darinya. Aku sungguh khawatir tentang pernikahanmu di masa depan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan libatkan aku dalam hal ini, oke? Kapan eki saya pernah rendah? Kinfei yang tidak yakin. Jangan ragu. Kalau bukan karena Putri Duyung yang motot padamu, kau hanya akan jadi bujangan seumur hidupmu. Jadi, ini bukan karenamu. Ini karena Putri Duyung. Orang gila itu berbicara dengan nada meremehkan. Ekspresi Kinfei yang menegang. Kalau dipikir-pikir lagi, tampaknya memang begitulah adanya. Itu, bisakah kamu membantuku sekarang? Kiaosue menatap Kinfei yang lagi, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Aku masih punya satu pil penghancur penghalang roh yang telah meninggal, tetapi aku ingin menunggu sampai aku bertemu dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan membiarkanmu meminumnya di hadapannya. Hanya dengan begitu nilai pil ini akan terlihat sepenuhnya. Kata Kinfei yang. Kau benar-benar ingin mencari Raja Dewa Kekacauan Primal? Kiaosue terkejut. Tentu saja. Jika masalah ini tidak terselesaikan, tidak seorang pun dari kita dapat meninggalkan perbendaharaan Ilahi Lonceng Langit. Wajah Kinfei yang dipenuhi kekhawatiran. Itu benar. Kiaosue mengangguk. Jika kau dapat membantuku menemukan api petir yang ekstrim, aku dapat memberimu pil pemecah penghalang roh yang telah meninggal ini sekarang juga. Kinfei yang tersenyum. Api petir yang ekstrim. Kiaosue tertegun dan bertanya dengan curiga, untuk apa kamu membutuhkannya? Kinfei yang tersenyum. Api petir yang ekstrim adalah salah satu bahan untuk pil penghancur penghalang roh yang telah meninggal. Benarkah begitu? Api petir yang ekstrim. Harta karun Ilahi Lonceng Surgawi memang memiliki banyak, tetapi semua orang menghindari benda ini. Sangat sedikit mayat hidup yang akan menghargainya. Saya tidak terkecuali. Namun, aku tahu suatu tempat yang memiliki api petir yang ekstrim, tetapi aku tidak tahu apakah api itu telah diambil oleh roh-roh lain yang telah meninggal. Kata Kiaosue. Sue, er, kau sedang berbicara tentang pegunungan berkobar, kan? Li Zhongsheng bertanya. Dalam. Kiaosue mengangguk. Li Zhongsheng memandang Kinfei yang dan bertanya, mengapa kita tidak pergi ke pegunungan berkobar untuk melihatnya. Lagi pula, aku ingat ada seorang ahli yang bersembunyi di sebuah lembah dekat pegunungan Blasing. Seberapa kuat? Kinfei yang bertanya. Hampir sama dengan kita. Tetapi saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita pergi ke pegunungan Blasing untuk melihatnya. Kinfei yang berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap leluhur darah dan berkata, Leluhur, karena kita telah memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Apa maksudmu? Leluhur darah menatapnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, Maksudku, kalian bisa terus maju dan memburu kerangka-kerangka itu, melahap jiwa mereka, dan mengambil inisiatif untuk memikat Raja Ilahi Kekacauan Primal dan yang lainnya. Apakah kau menggunakan aku sebagai umpan? Sang leluhur darah tercengang. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Tidakkah kamu ingin segera meningkatkan kekuatan hukum waktu ke tingkat tertinggi? Kinfei yang tersenyum malu. Leluhur darah memutar matanya ke arahnya. Dia memandang Kiaosue dan Li Zhongsheng dan bertanya, Seberapa jauh pegunungan berkobar? Sekitar lima atau enam hari perjalanan. Li Zhongsheng tersenyum dan berkata, Baiklah kalau begitu. Kalian pergilah langsung ke pegunungan Blasing. Aku akan berburu perlahan-lahan di sepanjang jalan. Mata leluhur darah bersinar dengan tajam. Oke. Kinfei yang mengangguk. Bagaimanapun, senjata ilahi berdaulat dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika leluhur darah dalam bahaya, dia dapat segera memberi tahu mereka. Di samping itu. Leluhur darah tidak hanya menguasai dua niat utama, tetapi dia juga memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Selama dia tidak bertemu dengan raja ilahi dari kekacauan primal dan raja iblis lainnya, dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. So. Di bawah pimpinan tongkat ilahi Jiwayan, sekelompok orang itu bergegas menuju pegunungan berkobar bagaikan kilat. Tatapan tajam melintas di mata leluhur darah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam gletser di bawahnya. Tiga hari kemudian. Nama ganas leluhur darah menyebar sepanjang jalan. Karena perintah perburuan, banyak mayat hidup dan senjata ilahi berdaulat di harta karun ilahi lonceng langit sudah mengetahui seperti apa rupa leluhur darah. Para mayat hidup dan senjata ilahi berdaulat tidak mengetahui keberadaan leluhur darah karena mereka belum menerima perintah berburu. Dan mayat hidup di daerah ini. Jelasnya mereka telah menerima perintah berburu. Itu benar-benar leluhur darah. Raja ilahi kekacauan primal telah memberi perintah untuk memburunya, dan dia masih berani datang dan memburu kita tanpa rasa takut. Banyak dari mayat hidup mendengar berita bahwa leluhur darah dengan sengaja membunuh jenis mereka sendiri di daerah ini. Awalnya mereka tidak percaya. Ini karena orang yang agak normal pasti akan bersembunyi ketika berhadapan dengan kejaran para raja ilahi dan berbagai raja iblis. Namun setelah memastikannya berkali-kali, mereka menemukan bahwa itu benar-benar orang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita itu menyebar dari 1 ke 10, 10 ke 100, dan segera, sampai ke telinga para mayat hidup yang telah membentuk tubuh dan senjata ilahi berdaulat. 3787. Di puncak sebuah gunung yang tinggi dan megah, ada sebuah bangunan besar. Itu adalah istana kuno. Tingginya seribu kaki, seluruhnya berwarna merah darah, dan dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Tempat ini lebih gelap daripada tempat lain, dan kekosongannya dipenuhi gumpalan kabut berdarah. Rasanya seperti neraka. Yang paling penting. Dari segala arah, baik mayat hidup maupun senjata soferen tidak berani melangkah lebih dekat ke tempat ini. Seolah-olah ini adalah area terlarang yang sama sekali tidak boleh dimasuki. Pada saat ini, pintu istana kuno tertutup rapat. Di dalam aula utama yang tertutup rapat, ada seorang anak berpakaian merah darah duduk bersilah. Anak ini berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ia mengenakan jubah berwarna merah darah, dan rambutnya juga berwarna merah darah. Seolah-olah ia baru saja berlumuran darah. Matanya terpejam, seolah-olah sedang bermeditasi, tetapi juga seolah-olah dia telah tertidur lelap. Dia tampak sangat damai, tetapi ada aura pembunuh yang kuat di antara alisnya. Senjata soferen telah mengirimkan berita. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kekosongan aula utama. Kelopak mata anak itu bergerak, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia bertanya, berita apa? Mereka menemukan leluhur darah. Suara itu terdengar lagi. Nenek moyang darah. Anak itu akhirnya membuka matanya, memperlihatkan dua pupil berwarna merah gelap. Seolah-olah ada dua lautan darah yang mengalir deras di pupilnya. Suara mendesing. Dia berdiri, melangkah maju, dan muncul di luar istana kuno. Dia melihat ke istana kuno dan berkata, pimpin jalan. Istana kuno berwarna merah darah di puncak gunung segera terangkat ke udara, dan bersama anak yang mengenakan pakaian merah darah. Istana itu berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan merobek langit bagaikan kilat. Kemana pun mereka pergi, entah itu kerangka atau mayat hidup yang telah memadatkan tubuh mereka, mereka semua berlutut dan bersujud. Tiga hari berikutnya berlalu. Hamparan pegunungan dan sungai yang luas lainnya. Tempat ini diselimuti api sepanjang tahun. Tanahnya berwarna merah tua, dan magma menyembur keluar. Seperti tungku api yang membara. Itu adalah pegunungan api. Suara mendesing. Kelompok itu terbang ke tepi pegunungan dan memandang pegunungan api. Itu di sini. Seorang wanita yang dingin dan sombong berbicara. Itu Kiaosue. Orang gila itu merasakannya sejenak dan terkekeh. Aku tidak merasakan aura hukum api. Ini murni gunung berapi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dimanakah api petir yang ekstrim? Kinfei yang menoleh untuk melihat Kiaosue dan bertanya. Di kawah di tengah pegunungan. Kata Kiaosue. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kelompok itu terbang ke udara di atas pegunungan, langsung menuju ke pusat. Beberapa saat kemudian. Mereka melihat kawah gunung berapi. Kawah gunung berapi itu tingginya sekitar 300 meter, dan gelombang magma merah yang bergulung-gulung terus-menerus keluar darinya. Aneh. Kiaosue menatap kawah itu dan mengerutkan kening. Apa itu? Kinfei yang dan yang lainnya curiga. Kiaosue mengamati kawah dan berkata, Dulu, aku bisa merasakan aura api petir yang ekstrim dari jauh. Mengapa sekarang aku tidak bisa merasakan apapun? Kinfei yang dan yang lainnya tercengang sejenak. Seketika, indra ketuhanan mereka menyebar ke segala arah. Segera. Kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di pegunungan ini dan di kaki pegunungan, selain api dan lahar, tidak ada api petir yang yang ekstrim. Sepertinya sudah diambil oleh mayat hidup lain. Li Zhongsheng menoleh ke arah Kinfei yang dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kita sudah jauh-jauh ke sini, tapi pada akhirnya, perjalanan ini sia-sia. Sungguh malang. Yunzi yang cukup kesal. Itu hal yang sangat normal, tidak ada yang perlu dimarahi. Kinfei yang tersenyum tipis. Meskipun Kiaosue dan Li Zhongsheng tidak tertarik pada api petir yang ekstrim, itu tidak berarti mayat hidup lainnya tidak tertarik. Misalnya, lelaki tua berjubah hitam. Bukankah ada api petir yang ekstrim yang tersegel di cincin semestanya? Orang bila itu menoleh ke arah Li Zhongsheng dan Kiaosue dan bertanya, kalian sepertinya mengatakan bahwa ada mayat hidup di lembah terdekat. Mungkinkah dia yang mengambilnya? Itu mungkin. Aku akan membawa kalian ke sana. Namun, yang terbaik adalah menarik kembali auramu, agar tidak membuatnya takut dan membiarkannya lolos. Kata Kiaosue. Mendengar ini, semua orang menarik aura mereka dan mengikuti Kiaosue keluar dari pegunungan. Sekitar setengah hari kemudian, mereka diam-diam tiba di depan sebuah gunung tandus. Sejauh mata memandang, seluruh gunung tandus itu tertutup lapisan racun, dan tumbuhannya membusuk. Itu seperti zona kematian. Dia belum pergi. Kiaosue mengalihkan pandangannya ke kabut asap di gunung tandus itu dan tak bisa menahan senyum. Mengapa kamu berkata begitu? Kinfei Yang dan yang lainnya bingung. Karena racun ini adalah salah satu metodenya. Kiaosue tersenyum. Hmm. Kinfei Yang dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Miasma juga bisa digunakan sebagai serangan. Jangan remehkan racun ini. Itu sebenarnya terbentuk dari racun. Karena orang ini adalah racun lama. Bahkan sehelai rambut, setetes keringat pun mengandung racun. Kiaosue menjelaskan. Apakah itu dibesar-besarkan? Kinfei Yang tercengang. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Dia paling suka segala macam hal beracun dan suka memakannya sebagai makanan. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih menggoda daripada racun. Pendeknya. Semakin beracun sesuatu, semakin tertarik dia. Mungkin karena fisiknya, atau mungkin karena alasan lain. Tetapi dia tidak takut dengan racun apapun. Bahkan racun yang dapat langsung membunuh kita pun seperti makanan lesat di matanya. Dan racun ini adalah racun alami yang keluar dari tubuhnya. Kata Kiaosue. Berengsek. Dia benar-benar racun tua. Orang gila itu diam-diam terdiam. Jadi, kita harus berhati-hati nanti. Sejujurnya, saya sama sekali tidak ingin memprovokasi dia. Terakhir kali aku melihatnya, kami hanya mengobrol sebentar secara langsung, tetapi racun itu hampir menyerang jantungku. Jika aku tidak menggunakan kekuatan hukumku untuk mengeluarkan racun itu tepat waktu, aku khawatir aku akan mati. Ekspresi Kiaosue sangatlah serius. Bahkan seorang ahli penguasa bisa diracuni. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Iya. Kiaosue mengangguk. Kinfei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, sepertinya mereka harus berhati-hati. Aku tahu sedikit tentang racun tua ini. Meskipun dia memang menakutkan, dia masih kurang jika dibandingkan dengan racun tua lainnya. Li Zhongsheng berkata dengan serius. Kau sedang berbicara tentang dia. Kiaosue memandang Li Zhongsheng dengan heran. Iya. Li Zhongsheng mengangguk. Mata Kiaosue dipenuhi ketakutan. Ada racun lama lainnya. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut. Iya. Racun tua ini adalah salah satu dari sepuluh raja iblis agung, raja iblis racun segudang. Konon katanya orang ini terlahir dengan konstitusi khusus yang mengandung racun. Konon racun di tubuhnya hanya bisa dilawan dengan senjata ruler dan profound art yang hebat. Kata Li Zhongsheng. Apa? Hati Kinfei Yang dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sungguh mengerikan. Jika orang seperti itu turun ke alam awan langit, bukankah dia akan mampu mengubah alam awan langit menjadi tanah kematian? Semoga kita tidak akan bertemu dengan raja iblis racun segudang di masa mendatang. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia melihat racun di gunung tandus itu dan bertanya, Saudari Suei, racun ini seharusnya tidak mengancam kita, kan? Kiao Suei berkata, Dengan kekuatan kita, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, racun itu akan menyerang jantung kita. Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cepat. Cahaya dingin melintas di mata Li Zhongsheng. Sejak Kiao Suei berkata bahwa dia seperti anak kecil, dia terus berusaha keras untuk berubah. Dibandingkan dulu, dia sekarang menjadi jauh lebih tenang. Wuih! Sekelompok orang bergegas masuk ke gunung tandus itu. Racun segera mengalir dari segala arah, dan rasa gatal yang tak tertahankan muncul di tubuh mereka. Seolah-olah ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuh mereka, menggerogoti daging dan darah mereka. Agar tidak membuat musuh waspada, mereka tidak berani melepaskan kekuatan hukum untuk mengeluarkan racun, jadi mereka hanya bisa bertahan. Sekitar sepuluh tarikan napas waktu. Mereka akhirnya melihat sebuah bangunan kayu. Bangunan kayu itu mendarat di samping sebuah danau. Air di danau itu berwarna hijau aneh. Tidak diragukan lagi bahwa air di danau itu sangat beracun. Teman dari jauh, bukankah itu menyenangkan? Tiba-tiba, suara serak terdengar dari dalam bangunan kayu. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka sudah ditemukan. Bagaimana mereka menemukannya? Seseorang harus tahu. Mereka tidak memperlihatkan sedikitpun aura selama keseluruhan proses, mereka juga tidak membuat gerakan apapun. Bahkan tongkat ilahi sembilan api pun seperti hantu. Kakak Sue. Li Zhongsheng menoleh untuk melihat Kiao Sue. Saya hanya bertemu dengannya satu kali. Kiao Sue menggelengkan kepalanya. Jelas saja, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, karena mereka sudah ditemukan, tidak perlu bersembunyi. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan hukum mereka untuk mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Dalam sepuluh tarikan napas, sejumlah besar racun telah meresap ke dalam daging dan sum-sum tulang mereka. Mereka dapat merasakan bahwa daging dan sum-sum tulang mereka membusuk sedikit demi sedikit. Jika mereka tidak segera mengeluarkannya, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi genangan darah pada akhirnya. Dan mereka juga menemukan. Kekuatan hukum tingkat kelima masih belum mampu mengeluarkan racun. Hanya kekuatan hukum yang telah mencapai tingkat tertinggi yang dapat mengeluarkan atau memurnikannya secara paksa. Ini tidak terbayangkan. Hanya gas racun biasa yang benar-benar bisa mencapai tingkat ultimate profound. Bagi mereka, ini sesuatu yang tidak pernah terdengar. Ternyata racun juga bisa kuat sampai sejauh ini. Kamu harus berhati-hati. Azure Dragon diam-diam mengingatkan mereka. Mereka bahkan belum bertemu secara resmi, tetapi racun tua ini telah membawa mereka pada krisis yang mengerikan. Tentu saja, mereka tidak berani bersikap ceroboh. Qin Fei Yang mendarat di depan bangunan kayu, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Junior Qin Fei Yang datang berkunjung dengan gegabuh. Saya harap senior dapat memaafkan saya. Qin Fei Yang. Suara sayu terdengar tertegun, tampak sedikit terkejut. Tampaknya dia juga sudah tahu tentang perintah pengejaran dari Raja Dewa Primal Chaos. Kemudian, pintunya terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan abu-abu berjalan keluar dari bangunan kayu itu. Dia memegang tongkat di tangannya. Tubuhnya kurus kering dan gemetar, seolah-olah dia akan tertiup angin. Namun, matanya yang cekung, matanya yang seperti ular, memancarkan aura yang berbahaya. Tubuhnya juga diselimuti oleh arus udara hitam abu-abu. Inilah manifestasi gas beracun. Gas beracun itu sudah terbentuk. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya racun yang terkandung di dalam tubuhnya. Itu benar-benar kamu. Si racun tua menatap Qin Fei Yang dan tertawa dengan suara serak. Namun, tawanya dipenuhi dengan perasaan dingin yang menusuk tulang. Mendapat pengakuan dari senior, junior ini benar-benar merasa terhormat. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Si racun tua tercengang. Menghadapinya, dia sama sekali tidak gugup. Kemudian, dia melihat ke arah Frenzy, Yunzi Yang, Azure Dragon, Daifuku, Li Zhongsheng, Kiao Sui. Kiao Sui. Ketika dia melihat Kiao Sui, si racun tua terkejut. 3788. Lama tak jumpa. Kiao Sui tersenyum dingin. Si racun tua mengerutkan kening. Kenapa kau bersama manusia? Saya sudah tunduk pada mereka. Kiao Sui ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan kebenaran. Apa? Kau benar-benar tunduk pada mereka. Kau membuat musuh dengan primal Chaos Divine King. Apa kau tahu berapa harganya? Si racun tua terkejut. Aku tahu. Kiao Sui mengangguk. Lalu mengapa kamu masih melakukan hal bodoh seperti itu? Mungkin Qin Fei Yang punya cara untuk melawan Raja Dewa Kekacauan Primal. Kau tidak akan berada dalam bahaya bersamanya sekarang, tapi bagaimana setelah dia meninggalkan harta karun Dewa Lonceng Langit? Kau harus tahu bahwa kau tidak akan bisa meninggalkan harta karun ilahi Lonceng Langit. Saat Qin Fei Yang pergi, kau akan sendirian. Jika Raja Ilahi Kekacauan Primal ingin membunuhmu, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Kata si racun tua dengan serius. Apa? Kau tidak akan bisa meninggalkan harta karun ilahi Lonceng Langit. Qin Fei Yang memandang Kiao Sui dan Li Zhong Sheng dengan bingung. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk. Memang, kita tidak akan bisa pergi. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Hal ini sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh racun tua, jika mereka tidak bisa meninggalkan harta karun ilahi Lonceng Langit, Kiao Sui dan Li Zhong Sheng akan sendirian di sini di masa depan. Pada saat itu, bagaimana mereka akan menghadapi murka Raja Ilahi Kekacauan Primal dan berbagai Raja Iblis? Bahkan jika sekarang dia bisa menggunakan pil penghancur penghalang mayat hidup untuk membangun hubungan baik dengan Raja Ilahi Primal Chaos dan yang lain, bagaimana setelah dia pergi? Setelah pergi, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Ilahi Primal Chaos. Dia tidak akan berdaya menghentikannya. Kiao Sui berkata dengan ragu. Dulu, memang tidak mungkin karena kita semua adalah mayat hidup. Namun, jika kita bisa menyingkirkan tubuh mayat hidup kita, kurasa kita tidak akan dibatasi lagi. Kalau begitu, asalkan kalian menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian, kalian bisa meninggalkan harta karun ilahi Lonceng Langit. Qin Fei Yang bertanya. Sejujurnya, saya tidak yakin. Karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kiao Sui menggelengkan kepalanya. Menyingkirkan mayat hidup kalian. Apakah kalian sedang bermimpi? Si racun tua mencibir. Kiao Sui mengangkat alisnya dan menatap racun tua. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Haha. Si racun tua tertawa dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka tidak akan menjanjikan apapun kepadamu untuk membantumu menyingkirkan tubuh mayat hidupmu, bukan? Apakah anda pikir anda akan mempercayai hal konyol seperti itu? Setelah menjalani dua kehidupan, bagaimana kamu bisa masih begitu naif? Ketika Kiao Sui mendengar ini, sedikit kemarahan merayapi alisnya. Tidak perlu marah. Qin Fei Yang menghentikan Kiao Sui dan tersenyum pada racun tua. Senior, kami tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu. Lalu apa tujuanmu ke sini? Kata racun tua. Qin Fei Yang bertanya, Saya mendengar dari Kiao Sui bahwa ada api petir yang yang ekstrim di pegunungan api. Ketika kami pergi mencarinya tadi, kami menemukan bahwa api itu telah diambil oleh seseorang. Bolehkah saya bertanya apakah senior yang mengambilnya? Mengapa kamu mencari api guntur yang ekstrim? Si racun tua merasa curiga. Junior ini ingin memurnikan sejenis pil yang membutuhkan api guntur yang ekstrim. Jika api petir yang ekstrim benar-benar ada di tanganmu, junior ini bersedia membelinya dengan harga tinggi. Qin Fei Yang tersenyum. Pil. Racun tua menjadi semakin tertekan. Pil macam apa yang membutuhkan api petir yang ekstrim? Dia diam-diam merenung sejenak lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan nada bercanda, Api petir yang ekstrim itu memang ada di tanganku, tetapi menurutmu apakah aku perlu membelinya dengan harga tinggi? Sebagai mayat hidup, belum lagi uang, bahkan kristal ilahi dan batu jiwa pun tidak ada gunanya bagi mereka. Senior, tolong sebutkan persyaratan Anda. Junior ini akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu sendiri yang mengatakannya. Saya punya dua syarat, kamu boleh memilih salah satunya. Pertama, salah satu dari kalian dan leluhur darah tinggallah di belakang dan ikuti aku untuk menemui Raja Ilahi Kekacauan Primal. Raja Dewa Kekacauan Primal memiliki harta karun yang lebih berharga daripada uangmu. Salah satu dari harta karun itu akan cukup untuk membuat kekuatanku melambung tinggi. Kedua, pewarisan niat tertinggi. Asalkan kau bisa memenuhi salah satu syaratku, aku akan segera memberimu api petir yang ekstrim. Si racun tua tersenyum rakus. Mendengar kedua kondisi ini, Qin Fei Yang dan ilmuwan gila langsung mengangkat alis mereka. Yun Zi Yang, Daifuku dan Azure Dragon juga memiliki sedikit kemarahan di wajah mereka. Ini jelas-jelas sengaja membuat keadaan menjadi sulit. Bagaimana nilai api guntur yang ekstrim dapat dibandingkan dengan warisan niat tertinggi? Belum lagi kehidupan Qin Fei Yang dan leluhur darah. Senior, apakah kamu tidak membuat segalanya sedikit sulit bagiku? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata dengan nada yang sangat sopan. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, kamu bisa berbalik dan pergi. Aku tidak akan memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Si racun tua terkekeh. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Qin Fei Yang bertanya. Kesabarannya telah mencapai batasnya. Tidak. Jangan tidak sabar. Kaulah yang memohon padaku, bukan sebaliknya. Si racun tua menggelengkan kepalanya. Mengemis. Qin Fei Yang tersenyum. Ilmuwan gila dan yang lainnya juga tersenyum. Hm. Si racun tua mengangkat alisnya. Sikapku kepadamu sudah sangat sopan, memanggilmu senior. Apa? Apakah kau pikir aku takut padamu hanya karena aku memanggilmu senior? Tidak. Saya menghormatimu. Kupikir rasa hormatku padamu dapat ditukar dengan rasa hormatmu pada kami, tetapi aku masih terlalu naif. Bagi orang sepertimu, bahkan jika kau memadatkan tubuh dari daging dan darah, kau tidak akan dapat mengubah sifat serakahmu. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Hati si racun tua bergetar dan dia berkata dengan suara yang dalam, pikirkan baik-baik. Di mana tempat ini? Di mana tempat ini? Apakah kau berbicara mengenai Gunung Tandus ini atau Harta Karun Ilahi Lonceng Langit? Jika kau berbicara tentang Gunung Tandus tempat tinggalmu, aku tidak peduli. Jika yang kau bicarakan adalah Harta Karun Ilahi Lonceng Langit, maafkan aku, tapi menurutku Harta Karun Ilahi Lonceng Langit tidak seseram itu. Aku juga tidak yakin kalau senjata ilahi berdaulat dan mayat hidup dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit akan bertarung sampai mati bersamaku, Qin Fei Yang, untukmu. Karena kamu tidak mau mendengarkan pembicaraan kita, maka mari kita gunakan cara yang kuat. Mata Qin Fei Yang langsung bersinar dengan cahaya dingin. Kamu tidak perlu keluar, kami yang akan keluar. Qin Fei Yang menghentikan Qin Fei Yang, tubuhnya dipenuhi niat membunuh, dan kekuatan penghancur di tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Ya, mengapa Anda perlu melakukan hal sekecil itu secara pribadi? Li Zhongsheng melangkah maju dan mendarat di samping Qin Fei, hukum waktu melonjak. Tongkat Ilahi Sembilan Api dan Pedang Ilahi Salju Es juga terbangun. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Qin Fei Yang tersenyum, lalu mereka semua mundur beberapa langkah. Si racun tua meraung, Qin Fei, jangan keras kepala. Mengikuti mereka tidak akan berakhir baik. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan petir api yang ekstrim dan semua miniatur hukum kepadamu segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tubuh Qin Fei dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, bagaikan Dewi Es yang turun. Apa? Kamu mau miniatur hukumku? Si racun tua menjadi murka, dan tongkat di tangannya tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi berdaulat yang mengerikan yang meraung ke arah Qin Fei dan Li Zhongsheng. Berengsek! Tongkat itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Si orang gila tercengang. Dia tidak melihatnya sebelumnya. Itu hanya senjata ilahi berdaulat. Ia tidak bisa melakukan apapun. Kiao Sui tersenyum dingin. Dia meraih pedang ilahi salju es dan mengayunkannya ke udara. Cahaya penghancur menghantam aura penguasa. Langit dan bumi bergemuruh, dan tanah di bawahnya hancur. Air danau bergemuruh dan menutupi langit. Hati-hati, jangan menyentuh air danau. Kiao Sui memperingatkan Qin Fei yang dan yang lainnya sebelum menyerang si racun tua. Kakak Sui, jangan maju dulu. Bantu aku saja. Li Zhongsheng tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk pamer. Dia memegang tongkat Dewa Sembilan Api dan menyerang di depan Kiao Sui. Kekuatan hukum waktu meraung ke segala arah. Air danau yang dicampur racun itu menguap. Si racun tua memandang mereka berdua, lalu menatap Qin Fei yang dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, air danau berubah menjadi ular piton hijau yang melewati Kiao Sui dan Li Zhongsheng dan bergegas menuju Qin Fei yang dan yang lainnya. Segera setelah. Dia berbalik dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Kamu ingin kami menyelamatkan Qin Fei yang dan yang lainnya untuk memberimu kesempatan melarikan diri. Kamu tidak hanya meremehkan kami, kamu juga meremehkan kekuatan Qin Fei yang dan yang lainnya. Li Zhongsheng mencibir, sama sekali mengabaikan Qin Fei yang dan yang lainnya. Tongkat Dewa Sembilan Api dipenuhi dengan kekuatan ilahi saat menebas ke arah racun tua. Pada saat yang sama. Kiao Sui juga mengayunkan pedang ilahi salju es dan menebas racun tua dengan ujung tajam yang dapat merobek langit dan bumi. Si racun tua terkejut dan segera berbalik, mengangkat tongkat di tangannya dan menangkisnya di depannya. Tongkat Ilahi Sembilan Api dan pedang ilahi salju es segera menghantam tongkat itu. Dengan suara keras, lengan racun tua menjadi mati rasa dan tongkatnya terlepas dari tangannya. Kemudian, seluruh tubuhnya menghantam tanah yang hancur di bawahnya seperti meteor. Debu mengepul. Si racun tua bangkit dan hendak melarikan diri. Namun, Kiao Sui dan Li Zhongsheng tiba seperti kilat dan mengepung racun tua satu demi satu. Pada saat yang sama. Di langit. Air yang berubah menjadi ular piton hendak menenggelamkan Qin Fei yang dan yang lainnya. Pada saat ini. Kocokan ekor kuda, pedang malaikat maut, pedang panjang merah, dan bola iblis ilusi muncul. Kekuatan ilahi senjata ilahi berdaulat itu menggemparkan bumi, dan air dano seketika menghilang. Apa? Begitu banyak senjata ilahi berdaulat? Si racun tua dan staff terkejut ketika melihat ini. Adapun tongkat jalan itu, ia tidak mengatakan sepatah kata pun saat meninggalkan racun tua dan melarikan diri dengan sendirinya. Namun, si pengocok dan empat senjata ilahi berdaulat lainnya tampaknya telah menduga hal ini. Mereka dengan cepat bergegas maju dan mengepung tongkat itu. Qin Fei yang melirik tongkat itu dan mendarat di sebelah Li Zhongsheng. Dia menatap racun tua yang berlumuran darah dan tersenyum. Hanya ini yang kau punya. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Frenzy dan yang lainnya juga mendarat di sebelah Kiaosue, wajah mereka penuh ejekan. Si racun tua mengubah sikap arogannya dan menatap Qin Fei yang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Mari kita bicarakan. Bukankah itu hanya api petir yang ekstrim? Bukankah itu lambang hukum? Aku akan memberikan semuanya padamu. Kemudian, dia melepas cincin interspasial dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kiaosue buru-buru memperingatkan, hati-hati. Cincin interspatial sudah bersamanya sejak lama dan juga mengandung racun. Bajingan, kau masih berani berkomplot melawan Qin Fei yang. Kau pantas mati. Li Zhongsheng menyerang dengan tongkatnya. Dengan sekali teriakan, tubuh si racun tua terkoyak dan darah berceceran di langit. Daging dan darah ini juga mengandung racun yang mematikan. Kiaosue buru-buru melambaikan tangannya dan hukum kehancuran melonjak keluar, menghancurkan semua daging dan darah. Cincin interspatial juga mengandung racun. Qin Fei yang sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Seberapa mengerikan racun ini? Kemudian, dia langsung meraih cincin interspatial. Langsung. Dia merasakan racun yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya seperti air pasang. Ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada racun. 3789 Ketika racun memasuki tubuhnya, daging, darah, tulang, dan organ dalamnya mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, Qin Fei yang merasakan bahaya yang mematikan. Ini terlalu mengerikan. Qin Fei yang terkejut dan buru-buru melepaskan cincin ruang angkasa. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan karma dan kekuatan penghancur untuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, naga biru melihat bahwa situasinya buruk dan mengaktifkan hukum kehidupan. Energi kehidupan yang agung mengalir ke tubuh Qin Fei yang beberapa detik kemudian. Ketika semua racun telah dikeluarkan dan luka di tubuhnya disembuhkan dengan bantuan hukum kehidupan, Qin Fei yang merasa lega. Bagaimana itu? Si gila menatapnya dengan penuh kepuasan. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Saat dia melihat tubuh racun tua yang babak belur, jejak ketakutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat racun yang begitu mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang belum mencapai tingkat tertinggi hukum kehidupan akan mati setelah menyentuhnya. Jika racun tua saja begitu mengerikan, maka seberapa mengerikankah Raja Iblis Racun Segudang, salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung. Raja Iblis Racun Segudang mungkin bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya gas beracun di sekitarnya yang dapat merenggut nyawa mereka dalam hitungan menit. Si gila menatap Yun Xiang dan dua orang lainnya lalu terkekeh. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tidak menyentuh apapun di masa mendatang. Yun Xiang dan dua orang lainnya juga memutar mata mereka. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasi tersebut melihat sikap si gila, mereka akan mengira bahwa dia mempunyai kebencian yang mendalam terhadap Qin Fei Yang dan ingin Qin Fei Yang mati. Saudara Qin, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Yun Xiang berjalan di depan Qin Fei Yang dan menatap si racun tua dengan niat membunuh di matanya. Jangan! Si racun tua buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang. Aku juga bisa bekerja untukmu seperti Kiaosue. Selain itu, kekuatan pribadiku tidak lebih lemah dari Kiaosue. Hanya berdasarkan fakta bahwa kau menggunakan cincin semesta untuk bersekongkol melawan Qin Fei Yang, ini tidak bisa dimaafkan. Yun Xiang mencibir. Aku tidak melakukannya. Saya tidak punya waktu untuk mengatakannya. Percayalah, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya takut dan tidak memikirkannya. Si racun tua buru-buru membela diri. Fei Yang, orang tua ini merasa kita bisa menjaganya. Kata naga biru kepada Qin Fei Yang setelah terdiam beberapa saat. Benar, benar, benar. Saya sangat berharga. Si tua racun mengangguk berulang kali. Pena tua King, menjaga orang seperti itu di sisimu, bukankah itu hanya akan mengundang masalah? Bagaimana kalau dia punya niat jahat dan tiba-tiba melepaskan gas beracun? Sekarang masih baik-baik saja. Lagi pula, tidak ada orang lain di sekitar sini. Kita semua bisa memperbaikinya pada waktunya. Tetapi jika kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng surga dan mengumpulkan teman-teman serta keluarga kita, bukankah kita akan dapat langsung mengalahkan sekelompok besar orang? Akan terlambat untuk menyesal. Wajah Yun Zi Yang dipenuhi kekhawatiran. Kita bisa membuatnya bersumpah darah. Tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Kata naga biru. Tetapi bagaimana jika dia benar-benar tidak ingin hidup? Jika dia tidak ingin hidup, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Racun tua ini terlalu menakutkan. Tidak peduli apapun, Yun Zi Yang tidak ingin membiarkannya tetap di sisinya. Aku tidak akan melakukannya. Jika aku benar-benar tidak takut mati, aku tidak akan memohon padamu untuk membiarkanku pergi sekarang. Kata si racun tua buru-buru. Mata Qin Fei Yang berkedip. Si racun tua menatap Qin Fei Yang dan memohon, tolong, beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika aku bertemu Raja Dewa Kekacauan dan Sepuluh Raja Iblis, aku tidak akan mundur setengah langkah. Azure Dragon melirik racun tua, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, simpan saja dia. Belum lagi misteri tertinggi yang telah dikuasainya, gas beracunnya sendiri dapat menimbulkan ancaman besar bagi tiga ras utama dan orang-orang di Kerajaan Ilahi. Qin Fei Yang melirik ke arah tetua King, lalu ke arah racun tua dan berkata, bisakah kau menahan gas beracunmu? Ya. Selama aku tidak menginginkannya, itu tidak akan menyakiti siapapun. Si racun tua buru-buru mengangguk. Kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Kata Qin Fei Yang. Si racun tua melihat harapan dan segera menahan gas beracunnya. Segera. Semua gas beracun di tubuhnya menghilang. Qin Fei Yang melangkah maju dan menyentuh lengan racun tua. Benar saja, tidak ada gas beracun. Ini sama dengan Viper. Qin Fei Yang bergumam. Viper juga bisa menahan gas beracunnya. Akan tetapi, racun di tubuh Viper sangat berbeda dengan racun Old Poison. Setelah hening sejenak. Qin Fei Yang menghela nafas, menatap racun tua dan berkata, Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, tetapi kau tidak bisa lepas dari hukuman. Li tua, hajar dia. Dia harus membiarkan si racun tua merasakan akibat dari kesombongannya, sehingga dia benar-benar bersikap jujur di masa mendatang. He he. Li Zhongsheng tertawa, menatap racun tua, dan berkata, Orang tua, bersabarlah. Kamu seharusnya bersikap lembut. Si racun tua memiliki wajah yang panjang. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan langsung memberi mereka api petir yang tertinggi dan miniatur hukum. Mengapa dia harus menderita ini? Jangan khawatir, kita semua sama. Aku akan menunjukkan belas kasihan. Li Zhongsheng tertawa. Sama. Si racun tua terkejut. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Li Zhongsheng mengangkat tongkat ilahi sembilan api dan menghajar racun tua itu habis-habisan. Ratapannya bergema di angkasa. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri diam di samping. Buat apa repot-repot. Kiao Sue menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dengan sikap awal Qin Fei Yang, selama racun tua mengeluarkan api guntur yang tertinggi, dia tidak hanya tidak akan menderita, tetapi dia juga akan dapat membentuk karma baik. Bagus sekali, tapi malah berakhir seperti ini. Titik. Tidak, jangan pukul aku lagi, aku mohon. Seratus napas berlalu. Si racun tua tidak dapat menahannya lagi dan meratap. Tapi Qin Fei Yang tidak membiarkan Li Zhongsheng berhenti. Sekitar beberapa lusin napas berlalu. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Li tua, sudah waktunya. Jika kamu terus memukulinya, kamu harus mengumpulkan mayatnya. Li Zhongsheng menyeringai, menyimpan tongkat ilahi sembilan api, dan mundur ke sisi Kiao Sue. Sekalipun si racun tua diberi kesempatan, dia tidak akan punya kekuatan untuk melarikan diri. Apakah kamu merasa lebih baik? Qin Fei Yang melangkah maju dan bertanya. Tidak bagus. Si racun tua menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, ingatlah pelajaran ini baik-baik. Meskipun saya orang yang mudah diajak bicara, saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang punya niat jahat. Kata Qin Fei Yang. Ya, aku akan mengingatnya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Si racun tua menganggupkan kepalanya seperti sedang menumbuk bawang putih. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Kalau begitu, jangan melawan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan segel perbudakan memasuki kepala rusak si racun tua bagai kilat. Pengendalian berjalan lancar. Si racun tua segera merasakan bahwa jiwa mayat hidup telah dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Berengsek! Segel perbudakan ini dapat mengendalikan jiwa mayat hidup. Si orang gila tercengang. Saya juga sedikit terkejut. Qin Fei Yang terkekeh. Dia juga menguji cobanya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan benar-benar berhasil. Tampaknya jiwa ilahi dan jiwa mayat hidup tidak berbeda dengan segel perbudakan. Keluarkan api petir yang ekstrim dan miniatur hukum. Qin Fei Yang benar-benar tidak ingin menyentuh cincin interspasial lagi. Oke! Si racun tua menganggup dan bergegas berlari, meraih cincin interspatial. Dengan satu pikiran, enam kotak besi muncul, yang semuanya memiliki aura segel. Setelah membuka segelnya, dia dengan hormat menyerahkan enam kotak besi itu kepada Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, jangan khawatir, tidak ada racun di kota-kota ini. Qin Fei Yang meliriknya dan mengambil kotak besi itu, membukanya satu persatu. Satu petir api yang ekstrim. Itu adalah versi miniatur dari dua hukum pedang. Dua versi miniatur hukum api. Ada juga miniatur hukum ketiadaan. Apa? Hukum kekosongan. Hal itu membuat si gila sangat terkejut. Karena hukum kekosongan sangatlah langka. Hukum kekosongan juga merupakan salah satu hukum yang terkuat. Dalam ingatannya, selain Lu Zheng Yang, dia belum pernah melihat siapapun yang mengaktifkan hukum ketiadaan. Tentu saja. Bangsa Naga, bangsa Feng, bangsa Kirin, mungkin ada orang yang telah mengaktifkan hukum kekosongan, namun mereka tidak pernah menunjukkannya di hadapan mereka. Keuntungan yang tak terduga. Saya bisa menyimpannya untuk leluhur saya. Qin Fei Yang tersenyum. Bukan hanya Qin Batian, tetapi Lu Zheng Yang juga merupakan salah satu leluhurnya. Lalu selanjutnya. Si gila menatap tongkat jalan itu. Itu. Melihat ini. Si tua racun buru-buru menatap si gila dan berteriak, Saudaraku, kasihanilah aku, aku hanya punya satu senjata ilahi berdaulat ini. Siapa saudara laki-lakimu? Jangan mencoba membuat koneksi. Sekarang hidup kecilmu adalah milik kami, belum lagi senjata ilahi berdaulat. Si gila mencibir. Si racun tua menundukkan kepalanya karena putus asa. Mengapa repot-repot? Tidak hanya dia kehilangan miniatur hukum, bahkan kehidupan kecilnya pun dikendalikan oleh pihak lain, dan sekarang dia harus kehilangan senjata ilahi yang berdaulat. Kerugian ini terlalu besar, bukan? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Qin Fei Yang menatap racun tua, lalu menatap naga biru. Ia melangkah maju dan mendarat di samping pengocok ekor kuda. Sambil menatap tongkat jalan, ia berkata, Jika kau ingin hidup, buatlah sumpah darah, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Pikirkanlah tentang hal itu. Suara serak terdengar dari tongkat jalan. Baiklah. Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku katakan. Di bawah bimbingan Qin Fei Yang, tongkat itu dengan cepat membuat sumpah darah. Saat segel sumpah turun, ia segera menyadari bahwa sumpah ini tidak sesederhana itu. Dan ketika mengetahui bahwa sumpah itu akan menjadi kenyataan, dan bahkan dapat menghancurkan jiwanya, seluruh hatinya dipenuhi keputus asaan. Penatua King, ambillah senjata berdaulat ini, kata Qin Wen Tian. Qin Fei Yang meraih senjata ilahi berdaulat dan berjalan di depan naga Azure sambil tersenyum. Tentu saja, senjata ilahi berdaulat dapat dengan mudah memurnikan racun, jadi tidak ada racun di tongkat jalan itu. Ini. Dewa naga biru tercengang. Dia benar-benar ingin memberikannya padanya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dulu, ketika Qin Fei Yang memberinya versi mini hukum kehidupan dan hukum melahap, dia sudah merasa sangat menyesal, apalagi senjata ilahi berdaulat, jadi dia cepat-cepat melambaikan tangannya dan menolak. Ambil saja. Lagi pula, lihatlah kami, kami semua masih muda dan kuat. Tidak pantas bagi kami untuk memegang tongkat. Sigila tertawa kecil. Apakah kamu meremehkanku karena aku sudah tua? Sudut mulut naga Azure berkedut. Jika tidak, Sigila memamerkan giginya. Naga biru tersenyum tak berdaya. Sambil menatap Qin Fei Yang, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, tetapi orang tua ini benar-benar tidak dapat menerima senjata ilahi berdaulat ini. Sebaiknya kamu simpan sendiri, atau berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Sikapnya sangat tegas. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sejujurnya. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menolak senjata ilahi berdaulat. Jika orang lain, mereka akan bersemangat untuk memiliki beberapa lagi. Akan tetapi, hal ini juga menunjukkan bahwa Azure Dragon memang seorang lelaki tua yang sangat disegani, dan layak mendapatkan rasa hormat dari generasi mendatang. Karena Old Green tidak menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Qin Fei Yang menoleh menatap si racun tua dan langsung melemparkan tongkat jalan itu. Si racun tua segera meraih tongkat itu. Hatinya dipenuhi kepanikan. Ini adalah senjata ilahi berdaulat miliknya, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepadanya. 3790. Li Zhongsheng melirik Qin Fei Yang, lalu menatap racun tua dan berkata, Saudaraku, jangan salahkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Sebenarnya, aku tidak ingin memukulmu sama sekali. Si tua racun menatap Li Zhongsheng dengan heran. Karena dia tidak ingin memukulnya, mengapa dia masih memukulinya dengan keras? Dia tidak mungkin begitu tidak tahu malu. Kiao Sui menunjuk Li Zhongsheng dan bertanya pada si racun tua, kau benar-benar tidak mengenalnya. Hem. Si tua racun menatap Li Zhongsheng dengan curiga lalu mengerutkan kening, sepertinya aku punya kesan tentangnya, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Li Zhongsheng berkata, kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi aku pernah mendengar nama besarmu. Apa maksudmu? Racun tua tercengang. Mendengar ini, mengapa orang ini tampak seperti mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit? Tetapi mengapa dia tidak dapat merasakan aura mayat hidup darinya? Kiao Sui menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, dialah lelaki yang kuceritakan padamu terakhir kali. Apa? Si tua racun menatap Li Zhongsheng dengan heran. Apa yang kamu bicarakan? Li Zhongsheng penasaran. Apakah suster Sui memujinya di depan orang luar? Dia berpikir dengan hati nuraninya. Si tua racun menatap Li Zhongsheng cukup lama, lalu menoleh ke arah Kiao Sui dan bertanya, Apakah yakin dialah orang yang berpenampilan seperti anak kecil itu? Ketika Li Zhongsheng mendengar ini, dia langsung menatap Kiao Sui dengan ketidakpuasan. Dia mengira dia memujinya dari luar, tetapi ternyata dia menghinanya dari luar. Dia bingung. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa dan menawan seperti dia terlihat seperti anak kecil. Dalam. Kiao Sui mengangguk. Kau benar-benar mayat hidup. Wajah All Poison dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia segera melepaskan Divine Sense-nya dan menyelimuti Li Zhongsheng. Dia menemukan bahwa benar-benar tidak ada aura mayat hidup di tubuh Li Zhongsheng. Bagaimana ini mungkin? Sebagai mayat hidup, dia tidak memiliki tubuh mayat hidup. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Dia teringat percakapan antara Kiao Sui dan Qin Fei Yang. Selama dia menyingkirkan tubuhnya yang tidak mati, dia mungkin bisa meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Mungkinkah itu? Apakah Qin Fei Yang benar-benar punya cara untuk membantu mereka menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka? Sedang memikirkan ini. Si racun tua menjadi bersemangat. Jika benar-benar memungkinkan, maka mengikuti orang ini akan menjadi tawaran yang sangat menguntungkan. Li Zhongsheng menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, karena kamu sudah menemukan api petir yang ekstrim, bisakah kamu membantu saudari Sui? Makna dibalik kata-katanya jelas dengan sendirinya. Ketika Kiao Sui mendengar ini, dia menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan berpura-pura berpikir. Melihat mereka berdua mulai gugup, dia menganggup dan tersenyum, tentu saja. Kakak Sui, kau akan segera terlahir kembali sepertiku. Li Zhongsheng menatap Kiao Sui dengan penuh semangat. Iya. Kiao Sui menganggup berulang kali karena senang. Bagaimana situasinya? Apakah itu benar-benar mungkin? Dan itu ada hubungannya dengan api guntur yang ekstrim. Wajah si racun tua penuh kebingungan ketika dia mendengar mereka bertiga berbicara. Qin Fei Yang melirik racun tua dan berkata dengan ringan, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kamu tidak punya bagian sekarang. Ah. Racun tua menatap Qin Fei Yang. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya? Qin Fei Yang berkata, salah satu kemampuan segel perbudakan adalah ia dapat mengintip pikiran batinmu tanpa kau sadari. Apa? Ekspresi si racun tua membeku. Dengan cara ini, jika dia punya keluhan dalam hatinya di masa depan, bukankah dia tidak berani memikirkannya? Kiao Sui dan Li Zhongsheng juga terkejut ketika mereka mendengar bahwa segel budak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita. Untungnya, mereka tidak dikendalikan oleh segel budak. Kalau tidak, itu sama saja dengan berdiri telanjang di depan Qin Fei Yang tanpa rahasia apapun. Qin Fei Yang mengeluarkan kotak diok yang berisi pil pemecah penghalang mayat hidup. Begitu melihat kotak diok itu, napas Kiao Sui menjadi cepat, dan detak jantungnya pun semakin cepat. Apakah ini benda yang dapat membantu Kiao Sui menyingkirkan tubuhnya yang tidak mati? Si tua racun menatap kotak diok itu dan tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Mengapa aku tidak mendapat bagiannya? Anda tidak bisa memihak pada yang satu dan mendiskriminasi yang lain. Anda punya pendapat besar. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Saya tidak berani. Si racun tua segera menundukkan kepalanya. Lakukan dengan baik, jika kinerjamu memuaskanku, aku akan memberimu pil penghancur penghalang mayat hidup. Qin Fei Yang berkata dengan ringan dan menyerahkan kotak diok itu kepada Kiao Sui. Terima kasih. Kiao Sui mengucapkan terima kasih kepadanya dan segera memeluk kotak diok itu dengan kedua tangannya, takut kalau-kalau si racun tua akan merebutnya. Kaka Sui, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani merebutnya darimu. Li Zhongsheng mendengus dan melirik si tua racun dengan tatapan mengancam. Hidupku ada di tangan pihak lain. Beraninya aku merebutnya. Si racun tua merasa getir dalam hatinya. Kiao Sui memandang Li Zhongsheng dan tiba-tiba merasakan rasa aman yang tidak dimilikinya sebelumnya. Suara mendesing. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka kotak diok itu. Sebuah pil segera muncul di hadapannya. Apakah ini pil penghancur penghalang mayat hidup yang disebutkan Li Zhongsheng? Itu dapat membantunya memurnikan tubuh mayatnya dan membuangnya. Tunggu. Akan tetapi, saat Kiao Sui hendak menelan pil itu, suara pengocok tiba-tiba berbunyi. Hem. Semua orang melihat ke arah pengocok telur. Bola iblis ilusi menghubungiku dan mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Raja Iblis. Kata si pengocok dengan suara yang dalam. Raja Iblis. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kiao Sui, Li Zhongsheng, Old Poison, dan Pedang Ilahi Es Salju langsung merasakan ketakutan di hati mereka. Raja Iblis yang mana? Orang gila itu bertanya. Menurut bola iblis ilusi, tampaknya itu adalah Raja Iblis yang haus darah. Kata pengocok itu. Raja Iblis yang haus darah. Kiao Sui dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Qin Fei Yang memandang mereka bertiga. Aku pernah melihatnya sekali. Sambil menganggupkan kepalanya, Li Zhongsheng melirik Kiao Sui dan berkata dengan suara berat, itulah bocah nakal yang sebenarnya. Dia tampak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun, tetapi metodenya sangat kejam. Mangsa apapun yang diincarnya akan berakhir menyedihkan. Bisakah dia dibandingkan dengan leluhur darah? Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak tahu apa yang mampu dilakukan leluhur darah, tetapi nama Raja Iblis haus darah saja sudah cukup untuk mengintimidasi semua mayat hidup dan senjata ilahi berdaulat di harta karun ilahi Tianzong. Karena setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan meminum darahnya. Bahkan anggur yang biasa diminumnya pun dibuat dengan darah, kata Li Zhongsheng. Itu benar. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan tatapan mereka tenggelam. Jika memang begitu, leluhur darah, bola Iblis ilusi, dan tongkat penakluk Iblis akan berada dalam bahaya. Qin Fei Yang menatap Kiao Sui dan berkata, mari kita bertemu dengan leluhur darah terlebih dahulu. Dipahami. Kiao Sui menganggup, menutup tutupnya, dan mengembalikan kotak diok itu kepada Qin Fei Yang. Kau boleh menyimpannya, lagi pula itu milikmu. Qin Fei Yang kemudian melihat pengocok itu dan bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Bola Iblis ilusi sudah memberi tahuku. Si pengocok menjawab. Bawa kami ke sana segera. Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Aura dewa muncul, dan kocokan itu segera mengangkat Qin Fei Yang dan yang lainnya lalu terbang menjauh. Apakah kita benar-benar akan menghadapi Raja Iblis yang haus darah? Si tua racun menatap Qin Fei Yang dengan panik dan bertanya. Aku sudah menunggu mereka. Qin Fei Yang mencibir. Ini. Si racun tua memandang Kiao Sui dan Li Zhongsheng. Percayalah padanya. Lagi pula, kita tidak punya pilihan sekarang. Kita hanya bisa pergi bersamanya. Li Zhongsheng mendesah. Mendesah. Si racun tua pun mendesah tak berdaya. Pertama, mereka bertemu dengan sekelompok monster ini dan nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Sekarang, mereka bertemu dengan Raja Iblis yang haus darah. Hari macam apa ini? Mengapa mereka begitu sial? Pada saat yang sama. Di langit di atas daratan yang hancur. Leluhur darah berdiri di langit dalam keadaan menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan tulang-tulangnya terlihat di beberapa tempat. Dia adalah manusia berdarah. Bola Iblis ilusi dan tongkat penakluk Iblis, dua senjata ilahi berdaulat, juga hancur. Udara dipenuhi aura tragis dan bau darah yang menyengat. Pada saat yang sama. Seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun berbaju merah darah berdiri di langit berhadapan dengan leluhur darah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tatapannya berwibawa. Meskipun dia tampak seperti anak kecil, dia memiliki kepribadian yang sangat tenang. Di atas anak yang mengenakan pakaian merah darah itu, sebuah istana kuno berwarna darah melayang. Tingginya lebih dari seribu kaki dan berlumuran darah, memancarkan aura pembunuh yang dahsyat. Di kejauhan, sejumlah besar kerangka dikumpulkan. Di antara mereka, bahkan ada roh-roh mati yang telah memadatkan tubuh fisik. Pada saat ini, mereka menatap medan perang dan istana berwarna merah darah di langit dengan rasa hormat dan ketakutan di mata mereka. Karena anak berbaju merah darah ini adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung, Raja Iblis yang haus darah. Anak berpakaian merah darah itu menatap leluhur darah dengan tatapan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, ketika kamu dan Kaisar Bulu datang untuk mencuri teknik rahasia, apakah kamu pikir hari seperti itu akan datang? Itu karena kami mampu merebutnya darimu. Leluhur darah mendengus dingin. Mampu. Anak berpakaian merah darah itu tercengang. Matanya dipenuhi cahaya merah darah yang deras saat dia mengejek. Karena kamu sangat cakep, mengapa kamu tidak mencoba melarikan diri dari bawah hidungku sekarang? Melarikan diri. Tidak perlu. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Bukan itu yang dikatakan Raja Iblis Api Hitam saat itu. Anak yang berbaju merah darah itu terkejut. Itu dulu, dan ini sekarang. Biarkan aku katakan padamu, jika kau membunuhku di sini, kau tidak hanya akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Bahkan Raja Kekacauan Ilahi dan Raja Iblis Agung lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Sang leluhur darah mencibir. Hah! Anak yang berpakaian merah darah itu tercengang ketika mendengar ini. Mengapa dia berbicara dalam tidurnya? Percayalah kepadaku. Saat Kinfei yang tiba, dia akan memberimu kejutan yang tak terduga. Leluhur darah menelan pil kehidupan ilahi dan berkata perlahan. Kau sudah memberitahu Kinfei yang. Anak yang berbaju merah darah itu tertegun. Itu benar. Dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Sang leluhur darah mengangguk. Aku hendak memintamu untuk memberitahunya, tapi aku tidak menyangka kau sudah melakukannya. Jika begitu, berarti kau sudah tidak berguna. Jika kau tidak berguna, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu hidup. Anak berpakaian merah darah itu terkekeh, menatap istana kuno berwarna merah darah, dan berkata dengan santai, bunuh dia dan kirim kedua senjata ilahi penguasa itu ke neraka. DENTANG! Istana kuno berwarna merah darah segera melepaskan aura mengerikan ke arah leluhur darah dan dua penguasa. Orang tua terkutuk, mengapa kau memprovokasi dia tanpa alasan? Cepatlah dan pikirkan sesuatu. Tongkat penakluk iblis meraung. Ilusori demon-or pun merasa sangat ketakutan. Istana berwarna merah darah itu adalah senjata ilahi penguasa tingkat menengah, dan berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari mereka.